Halo, selamat petang. Terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan diri di tengah hari Jumat yang krimis dan macet ini untuk mengikuti diskusi media dan oligarki sayonara demokrasi kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gales, diskusi ini disembarakan oleh relawan saya, Golput. Dan seperti tema hari ini, kita akan mengangkat soal oligarki dan media bareng sama tiga pembicara yang bisa memberi, harapan yang bisa memberi wawasan baru dan refleksi bareng buat kita bersama bahwa cengkraman oligarki itu juga tidak lari dari media masa yang kita konsumsi sehari-hari dan menciptakan realita yang kita percayai di masyarakat sehari-hari. Oke, langsung aja saya panggil pembicara pertama, itu ada Mas Wisnu Presetia Utomo, jauh-jauh dari Jogja, khusus datang untuk hari ini. Mas Wisnu, seakan, Mas Wisnu ini adalah peneliti media dan beliau juga yang menerjemahkan bukunya Rostabso, kuasa media di Indonesia, oligarki, warga, dan revolusi digital. Dan Mas Wisnu akan banyak ngomongin soal fakta industri media dan oligarkinya. Lalu yang kedua ada Badita Caturani. Badita ini adalah seorang aktifis perempuan dan juga pegiat teknologi, tentunya pegiat teknologi untuk mendorong akses penggunaan dan utilisasi dari teknologi yang punya perspektif gender dan pro-kemanusiaan. Lalu satu lagi pembicaraannya ada Mas Danny Lasono. Mas Danny Lasono ini dari Watchdog, yang film-filmnya sudah banyak menjadi sebuah media alternatif yang sangat langkang sekali membicarakan realita di lapangan yang jarang sekali mau diangkat oleh media masa yang sudah dicengkram oleh oligarki. Teman-teman diskusi ini akan sangat cair sekali, jadi nanti dari teman-teman pembicara akan menyampaikan sedikit romantik, sedikit romantik dari keahliannya masing-masing dan apa yang digelutinya sehari-hari. Kemudian nanti harapannya adalah percakapan akan jauh lebih banyak di stimulasi dari teman-teman yang ada di floor yang tentu kita semua menggunakan media sehari-hari gitu ya. Bukan cuma media masa, juga media alternatif dan media sosial. Jadi semoga diskusi ini juga bisa menjadi ruang kita untuk bisa sama-sama mencari celah intervensi warga negara untuk bisa benar-benar mewujudkan demokrasi yang substansial. Nah, untuk yang pertama, aku akan lempar ke Mas Lisnu dulu sebagai pengelitian media. Mas Lisnu bisa, ini nggak, apa ya, sebagai perkenalan gitu, memperkenalkan kepada teman-teman tentang industri media yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sekarang udah jadi rahasia umum sekali bahwa kita udah nggak bisa lagi mempercayai media masa yang mainstream terutama, terutama terkait dengan pemilu gitu ya. Apalagi udah copres-copres gitu. Sepertinya tidak akan ada lagi media arus utama yang bisa kita percayai sebagai sumber paduan kita untuk bisa menjadi referensi terhadap pemilu gitu. padahal pers dan media masa disebut-sebut sebagai pilar tempat demokrasi gitu. Dan apakah kemudian pernyataan bahwa pers dan media masa sebagai pilar demokrasi itu memang sudah sebagai sesuatu yang utopis gitu, atau memang kita masih bisa mengambil uang di sana? terima kasih Elena dan selamat sore teman-teman, selamat petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bicara, karena ada tiga pembicara disini dan saya kira nanti akan lebih banyak diskusi gitu. Dan saya hanya akan sedikit memberikan topo mantik seperti yang sudah disampaikan oleh Elena. Nah sebenarnya kalau kita berbicara topik oligarki media, ini sebenarnya topik yang bukan hal baru. Dan ini saya kira di teman-teman baik di kelompok masyarakat sipil, di kalangan wartawan, di kalangan akademisi peneliti media, isu soal oligarki media, soal gejala konglomerasi media, dan terpusatnya media di tangan segerintir pemilik atau pemuda, itu isu yang sebenarnya mendominasi percakapan publik kita selama ya pasca reformasi terutama. Hampir 20 tahun berarti. Karena ini isu yang, apa namanya, yang menjadi konsekuensi logis dari kondisi demokrasi seperti di Indonesia. Dan ini sebenarnya bukan gejala terpusatnya media di segelintir pemilik modal, itu bukan gejala yang khas Indonesia. Saya mungkin akan sedikit menariknya lebih jauh sebelum kita bicara soal oligarki media dan kaitannya dengan topras capres tadi ya. Karena menurut saya ini penting untuk kita memberikan gambaran mengapa di Indonesia sekarang ada gejala pemilik media yang kemudian masuk ke gelanggang politik, baik dia membentuk partai politik atau bergabung dengan rezim yang berkuasa sebagai menteri atau apapun gitu. Menurut saya perlu bicara soalan dasar yang lebih dasar dulu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, kalau kita bicara soal situasi politik di Indonesia, pasal 98 kita mengalami apa yang disebut sebagai mediatisasi politik dan personalisasi politik. Apa itu? Itu adalah kondisi di mana media kemudian menjadi faktor penting dalam proses politik elektoral yang ada di negara demokrasi. Ketika kemudian, apalagi di Indonesia ya, ketika partai-partai politik tidak punya gradasi ideologis yang jelas, ketika kemudian kandidat yang bertarung dalam politik elektoral tidak punya tawaran program yang kemudian bisa mendistingsi satu kandidat dengan kandidat lain, yang kemudian muncul adalah ya tadi proses mediatisasi, akhirnya yang kemudian dijual adalah citra, dan kita menyaksikan itu sejak pemilihan umum 2004. Bagaimana proses yang dijual itu kita tidak melihat tawaran program, sifatnya program mati. Kita hanya melihat bagaimana kita publik diajak untuk membicarakan citra seorang kandidat. Ya, narasi soal orang baik. Itu kan sebenarnya muncul dari sana. Tanpa kita diajak untuk mendiskusikan orang baik itu seperti apa, kemudian tawarannya seperti apa, apa yang mendistingsi satu kandidat dengan kandidat yang lain. Itu kemudian kondisi lanskap politik yang seperti itu yang kemudian memberikan ruang bagi media untuk mengambil peran yang sangat penting kemudian dalam proses politik elektoral kita. Karena kan yang dijual kemudian bukan tawaran program. Nah, apalagi di Indonesia pasca 98 kemudian kita melihat ada kondisi di mana ketika keran kebebasan pers dibuka ya pada satu sisi dia membuka ruang-ruang baru bagi akses informasi publik. Banyak media muncul. Tetapi di sisi lain saya melihat ada gejala ketika kemudian ruang-ruang baru muncul sementara jejaring oligarki di era order baru tidak benar-benar di di apa namanya tidak benar-benar di putus kemudian gejala apa oligarki ini yang kemudian muncul kembali di pasca 98 apalagi kita berhadapan dengan situasi dimana kita tidak punya regulasi tentang media yang secara spesifik mengatur dengan ketat ya tentang pembatasan kepemilikan media yang ada hanya undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu pun sampai saat ini masih apa namanya mau direvisi pun susahnya minta ampun karena ada pertempuran para oligarki media di sana yang kemudian sebenarnya undang-undang itu yang punya potensi untuk memecah oligarki ini untuk memecah konsentrasi ini tetapi kondisi yang proses politik yang tidak memungkinkan regulasi ini direvisi dan sekarang akhirnya kita melihat apa namanya ada pemilik media yang punya 3 TV, 2 TV dan seterusnya dan kita melihat negara negara tidak apa namanya tidak punya kekuatan apa-apa untuk kemudian memecah konsentrasi kepemilikan ini nah kemudian ada gejala di mana para pemilik media ini yang kemudian apa namanya para pemilik modal besar pengusaha media besar menggabungkan konsentrasi menggabungkan medianya mereka media-media besar terutama kemudian mengakuisisi media-media kecil tidak hanya yang ada di Jakarta tetapi banyak sudah di daerah dan kecenderungannya para pemilik media ini semakin kuat pertama secara bisnis karena konsentrasinya terpusat kedua secara politik karena kemudian ada gejala bagaimana para pemilik media ini kemudian masuk ke gelanggang politik nah ini sebenarnya tadi Elena sempat menyinggung soal bukunya Rostopsel nah bukunya Rostopsel itu menurut saya menarik karena memberikan gambaran bagaimana kecenderungan pemilik media yang berpolitik ini sebenarnya meskipun puncaknya muncul di 2014 tetapi landasannya itu muncul sejak 2004 jadi apa namanya di eranya pemerintahan SP apa yang apa landasannya pertama pertama sebelum jadi ada dua karakter para pemilik media yang berpolitik pertama pemilik media yang kemudian mendirikan partai politik atau masuk ke partai politik untuk mencari jabatan politik dalam hal ini adalah apa namanya menjadi kandidat presiden misalnya atau kalau belajar dari pengalaman banyak pemilik media di luar negeri misalnya yang tentu yang paling spektakuler itu Robert Murdoch misalnya yang oligarch mungkin paling kuat di dunia dengan kepemilikan medianya yang merentang dari Australia Inggris sampai Amerika jadi tipikal Robert Murdoch itu tipikal pemilik media yang tidak menggunakan medianya karena dia ingin mengecer jabatan politik tapi dia membeli pengaruh pengaruh politik akhirnya tercenderungannya adalah dia selalu mendukung kandidat apa namanya satu satu kandidat tertentu dalam pemilu nah di Indonesia kita tidak melihat hal itu yang kita lihat adalah kategori pertama tadi kategori pemilik media yang kemudian apa namanya masuk ke gelangkang politik untuk mencari jabatan politik akhirnya kemudian kita melihat karakteristiknya adalah para pemilik media masuk ke partai politik atau yang muncul di era ASPI pemilik media diajak untuk masuk bergabung di pemerintahan sebagai menteri misalnya dan itu karakteristik yang sangat kelihatan akhirnya ada tujuan-tujuan untuk apa namanya masuk ke jabatan-jabatan publik hal selanjutnya yang ingin saya bilang proses ini yang pada tahap selanjutnya konsekuensinya ketika para pemilik media masuk ke gelangkang politik konsekuensinya medianya mau tidak mau akan menjadi partisan akan menjadi partisan akan menjadi partisan dalam pengertian segenap laku dalam konteks medianya mungkin laku jurnalistiknya kemudian diarahkan untuk mendorong agenda politik pemiliknya nah ini kan karakter yang sebenarnya bukan kesimpulan yang baru tetapi kalau kita perhatikan sejak 2014 2004 kita melihat pertarungan yang ya sekarang kalau kita baca dalam kondisi sekarang mungkin yang spektakuler karena mendefinisikan apa namanya pertarungan lanskap politik Indonesia yaitu pertarungan antara mogul media Agur Jalbakri dan Suryapalo itu kan kemudian yang membelah bertahun-tahun kemudian bahkan sampai sekarang kita masih mendiskusikan hal yang sama dari 2004 nah yang ingin saya sampaikan kemudian kondisi ini ya tadi saya ingin kembali ke soal regulasi tadi ketika kemudian negara tidak memiliki kemampuan untuk memecah konsentrasi ini sementara kemudian karakternya adalah pemilik media ini semakin kuat secara politik dan mereka mulai melakukan integrasi vertikal atau horizontal integrasi vertikal itu mereka menggabungkan apa yang disebut sebagai konvergensi media jadi pemilik TV membeli radio membeli koran membeli media online dan apa yang disebut sebagai integrasi horizontal integrasi horizontal yaitu pemilik media yang kemudian menggabungkan apa namanya berbagai perusahaan lain yang dia miliki akhirnya kita melihat pemilik media yang punya perusahaan tambang punya perusahaan infrastruktur komunikasi yang lain misalnya jalan tol dan infrastruktur proyek infrastruktur nah kita melihat proses integrasi ini yang tidak mampu dipecah oleh negara karena memang tidak sampai sekarang kita tidak melihat ada regulasi yang cukup kuat akhirnya yang kita lihat sampai saat ini kemudian ketika kita nah saya masuk ke yang disebut Elena Soal Cobra Sabres tadi ketika oligarki ini oligarki media ini semakin menguat dengan gejala konsentrasi yang tidak hanya menggabungkan apa namanya di internal industri media tetapi juga industri lain termasuk tambang dan lain sebagainya nah kita melihat ketika musim elektoral tiba ya yang ada kemudian adalah kita tidak akan pernah melihat media memberitakan isu-isu yang substantif karena kemudian isu-isu yang substantif isu-isu yang apa namanya mestinya signifikan untuk kita bahas para pemilik media ini punya kepentingan nah ini yang kemudian kaitan sama oligarki media dengan kenapa kemudian berita-berita di musim elektoral seperti sekarang hanya membahas hal-hal yang remeh-remeh bisa dijelaskan dengan dengan cara tadi dan sebenarnya kan kita melihat kalau bicara sama oligarki media sekarang misalnya kebetulan hampir sebagian pemilik media merapat ke satu kandidat tapi kan ini sebenarnya apa namanya di 2014 kan sedikit berimbang tetapi kemudian kalau kita melihat gejalanya itu sama gejalanya sama dalam arti berita-berita yang kemudian dimunculkan juga tidak tidak membicarakan ya tadi isu-isu yang jauh lebih substantif yang kita lihat kemudian ya tadi ya Gales tadi bilang soal bullpen Jokowi soal ya hal seperti itu karena ketika kita diajak untuk membicarakan isu yang substantif misalnya sementara power pemilik media punya kepentingan disana itu mungkin akan menjadi blunder buat mereka sendiri nah ini yang yang kemudian mesti kita lihat dan kaitkan dalam konteks ekonomi politik kepemilikan media tadi nah bagaimana efeknya soal partisansif tadi dalam konteks independensi wartawan mungkin nanti Mas Dandi bisa bisa banyak cerita karena kita melihat sebenarnya juga di level kantan wartawan juga itu berimbas secara langsung gitu tapi kan selama ini yang muncul keperlukaan itu tidak muncul keperlukaan kira-kira begitu jadi jadi sebagai pemantik saya kira itu itu dari saya terima kasih terima kasih Mas Wistu tapi sebelum beralih ke Mas Dandi aku tadi menangkap yang paling menarik adalah pernyataan bahwa ini terjadi salah satunya karena dasarnya adalah partai politik itu tidak punya tawaran politik yang signifikan untuk membedakan satu dengan lainnya sehingga harus bermain citra disana itu satu sama yang kedua adalah terkait dengan regulasi sebenarnya menarik ketika Mas Wistu tadi menyatakan bahwa negara tidak punya kemampuan untuk memecah konsentrasi konformasi media pertanyaannya kemudian yang bisa jadi pertanyaan kita adalah negara memang tidak mampu untuk memecah konformasi media atau memang negara kita dari seluruh aparaturnya memang mengamini bahwa pemerintahan memang harus dijalankan dengan oligark seperti cakramannya di media sekarang gitu nah nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk teman-teman tapi aku ingin balik ke Mas Wistu soal regulasi boleh gak maksudnya bisa share mungkin untuk teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan undang-undang penyiaran misalnya bagaimana itu udah undang penyiaran penyiaran dan aku lupa waktu itu Tifatul sendiri pernah buat peraturan apa gitu terkait dengan penyediaan suatu perangkat yang hanya bisa dilakukan hanya oleh para konglemeran sehingga kemudian mematikan media-media lokal bahkan belum lagi ketika kita ngomong bicara media alternatif yang tidak menghasilkan profit gitu mungkin bisa di-share nah kalau bicara soal regulasi kan sebenarnya buat teman-teman yang mungkin tidak akrab dengan isu media sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa peraturan yang mengatur soal media salah satunya undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran kemudian ada undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers tapi kalau undang-undang pers itu hanya mengatur soal etika jadi tidak jauh menyangkut perkara kepemilikan dan lain sebagainya satu-satunya undang-undang yang mengatur soal kepemilikan sebenarnya undang-undang penyiaran ini tapi persoalannya kemudian apa namanya ya ada menurut saya ada di dua hal pertama memang undang-undang ini sejak awal sudah sengaja ditumpulkan gitu kemudian yang kedua tadi soal implementasi pelaksanaan undang-undang ini jadi yang dimaksud sebenarnya kan di banyak negara demokratis lain misalnya termasuk di Inggris begitu ada undang-undang yang kemudian mengatur pembatasan kepemilikan sementara dalam konteks di Indonesia semangat undang-undang penyiaran punya tetapi kemudian apa namanya ternyata dia kemudian tidak sampai mampu untuk ya tadi seperti saya bilang untuk memecah koncentrasi tadi karena menurut saya dalam analisi saya ada beberapa hal pertama tentu kita melihat dalam proses politik pembuatan undang-undang termasuk proses politik revisinya kan itu melibatkan tidak hanya pemerintah tapi juga DPR nah sementara kita melihat seperti yang saya bilang di awal tadi kan ada gejala para pemilik media ini kemudian berpolitik berpolitik ini mereka membentuk partai politik mereka punya ada banyak anggota diwan yang dari partai politik yang apa namanya yang punya media kemudian di sisi lain di pemerintah pun ada juga pemilik media yang ada di pemerintahan ini kan artinya akan sulit untuk memecah konsentrasi sementara mereka diminta untuk meregulasi dirinya sendiri nah itu dalam analisis saya proses politiknya ada di sana bagaimana kita mau berharap regulasi yang progresif begitu sementara yang meregulasi ya itu orang-orang yang punya kepentingan di sana nah itu yang yang kemudian membuat salah satu undang-undang yang paling lama direvisi itu kan undang-undang penyiaran bahkan sampai sekarang pun apa namanya setelah dari 2009 kalau tidak salah hampir 10 tahun lebih tidak mampu direvisi termasuk pemerintahan Jokowi pun sebenarnya dalam nawacitanya itu kan salah satu yang sempat saya baca menawarkan perubahan revisi undang-undang penyiaran karena mereka ingin memecah ya tadi konsentrasi pemilikan tetapi kan kita melihat secara dalam 5 tahun terakhir kita tidak melihat ada usaha untuk menuju ke sana apalagi sekarang ditambah banyak oligark media yang di belakang Jokowi artinya yang ingin saya bilang saya sedikit pesimis dalam konteks ini ketika bicara soal soal regulasi kira-kira begitu terima kasih mas Wisnu nanti kita bisa belaikin ke mas Wisnu tapi aku mau ke mas Dhani dulu karena tadi udah disebut-sebut soal independensi wartawan mas Dhani dengan tim watchdog banyak banget menangkat soal realita warga negara yang ada di lapangan dan aku tadi tepek juga mengenai undang-undang penyiaran yang kemudian terkonsentrasi sama terkonsentrasi sama hanya segelintri Panglomerat yang kemudian salah satu dampaknya salah satu dampaknya juga sebenarnya adalah pemberitaan yang ada itu Jakarta sentris banget bahwa seluruh keluarga negara Indonesia yang bahkan tidak tinggal di Jakarta yang mungkin punya realita yang jauh banget dari Jakarta itu harus selalu setiap hari mengonsumsi tentang Jakarta gitu seakan-akan bahwa bagi Indonesia yang penting hanya Jakarta dan itu hanya di bagian urban dan hanya sesuai dengan kepentingan tokoh politik yang sedang didukung oleh si pemilik media tersebut aku pengen nanya dan mungkin Mas Daniel nanti bisa memantik juga tentang kaitannya kaitannya tadi dari konsentrasi oligarch media terhadap independensi wartawan yang terancam karena media yang partisan itu tadi dibilang Mas Yusuf sebagai konsekuensi logis dari praktiknya pada saat ini dan bagaimana kemudian dengan praktik Mas Dany dan tim Watchdog itu berusaha untuk bisa mengangkat realita yang selama ini dipinggirkan dari media arus utama silahkan Mas yang terakhir baik ya sebenarnya saya dalam kapisitas sebagai anggota Aji karena kalau sebagai Watchdog sangat tidak menguntungan secara bisnis saya Daniel harus kalau ada Lexi mulai main kamera dia mendistractkan kameranya canggih banget selamat Lex kamera baru saya gambarkan apa itu yang disebut-sebut tadi oligarki tapi mungkin Wisnu punya data yang update tapi tahun 2013 menjelang pemilu 2014 beberapa lembaga melakukan penelitian salah satu hasilnya juga walaupun tidak mengejutkan tapi bikin tercengang begitu ya ada sekitar 522 merek media yang punya hanya 12 orang saja 12 grup jadi Anda bisa bayangkan betapa terkonsentrasinya media dintangan sekeliling terkemilikan dan di antara 522 merek media itu tentu ada sekitar 200 izin televisi yang kepemilikannya hanya terpusat dari 5 orang jadi itulah gambaran oligarki di medianya saya baru bicara tentang medianya jadi Pompas itu punya koran punya televisi punya tribun news punya impisari itu tadi yang disebut dengan konsolidasi-konsolidasi bisnis medianya tapi di saat yang sama juga punya 90 outlet media bookstore begitu ya punya Amaris punya Santika punya Santika Premium punya Diandra segala macam itu itu baru satu baru satu konglomerasi kalau Anda kalau Anda naik Garuda entah ke Beli entah enggak agak tiketnya tapi kalau Anda naik Garuda dari terminal tunggu Anda bawa cafe bean begitu Anda minum sisa cafe bean Anda di Garuda kemudian Anda turun turun dari pesawat Garuda kemudian Anda beli basket and Robbins begitu lalu jalan-jalan ke Trans Studio mampir ke Trans Mart dalam seharian Anda sudah bekerja untuk Hairul Tanjung itu kalau belum malamnya nonton Trans TV dan Trans Studio lalu Anda membaca kom di gadget dan mem-forward berita CNBC itu semuanya Hairul Tanjung jadi Anda bisa bayangkan sebesar itu kalau di Hong Kong olok-oloknya itu dikasih tidur bangun tidur bercinta minum makan semua duitnya untuk lekasin kira-kira saking tak konglomerasi sama dulu ketika saya bekerja di SSA di waktu itu bos saya Pak Haritanu punya Adam R punya Mobile Aid punya Indovision punya radio punya sebagainya nah itu konsolidasi-konsolidasi bisnis yang sifatnya apa namanya lebih ke sister company tidak hanya media Pak CT misalnya juga memiliki CT Agro ada perkebunan kelapa sawit bersama dengan Pak Peter Sonda di grup Raja Wali ya tentu Anda menonton Hey Tayo Hey Tayo itu RTV itu sister company-nya kelapa sawit apa namanya banyak grup-grup perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan industri ekstraktif seperti bagi barah kegunaan patah sawit tapi kalau kita mendidik seperti kita 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 ke ini kita 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 Ya di film saya asimetris Anda bisa melihat bagaimana kami memaparkan korelasi antara pemilik perkebunan Papa Sawit dengan beberapa pemilik media misalnya Atau kita bisa sebut misalnya keluarga Jarum yang menjadi salah satu keluarga terkaya di saat ini juga punya perkebunan Papa Sawit dan juga menjadi pembelanja media yang cukup agresif Membeli beberapa media seperti kumparan, historia, begitu Jadi ini yang disebut dengan keterkaitan tadi antara bisnis media dengan bisnis yang lain Petanya kemudian juga berubah kalau teman-teman menyaksikan 2014 saya masih, kalau teman-teman ingat, karena disiarkan juga live streaming Saya terpaksa melayani debat dengan pemimpin redaksi RCT ketika itu namanya Arya Sinulingga Dia menantang debat karena tidak terima karena saya sebut dia Bagaimana mungkin umpih redaksi RCT bisa sekaligus menjadi humasnya Gerindra Dan tim suksesnya Pak Bu ketika itu, dia tidak terima Dia ingin saya buktikan apakah berita-berita di RCT terkait dengan Kepaktisanan dia sebagai Juru Bija Gerindra ketika itu Tentu dengan senang hati saya menyambut debat itu Dan pun bisa menonton rekamannya Dan saya buktikan bagaimana dia masih ada dalam struktur di redaksi Dia masih memimpin rapat, dia masih memberikan keputusan Bahkan dia masih bisa mengecat produser Dan kemudian hari ini, 5 tahun kemudian dia ada di Di kubu yang lain lagi Mengikuti Pak Haritano yang Yang dalam 5 tahun mungkin ganti partai atau avidasi juga 5 kali Lebih sering kalau menemukan obat saya Ya pernah di Pernah di Nasdem, pernah di Hanura Kemudian di Perindo Di Perindo pun pernah dengan Perindo dengan Prabowo Tiran 14, sekarang Perindo dengan Jokowi Nanti entah siapa lagi Jadi Afiliasi-afiliasi yang sangat dinamis ini juga membawa gerbong Membawa serta gerbong Redaksinya Dan tentu Redaksi itu juga tidak ada di luar hampa Dia memiliki bergening yang kuat terhadap para profesionalnya Dan kemudian Tentu sangat berpengaruh terhadap bagaimana Media atau wartawan Sebagai profesional bekerja Jadi kita tidak bisa memandang juga profesi ini Steril dari kepentingan Begitu karena jelas Sangat terkait dengan bergening posisi sebagai buru majikan Dalam konteks Pemberitaan Anda tentu lihat bagaimana Misalnya program Mata Nacwa Tau-tau kok dari Metro TV ke Trans Ke Trans 7 Ya ada story Di balik itu Bagaimana kemarin bahkan Pemimpinan Redaksi Metro TV Dan Bosco Selamun Tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Ya kalau memang kita harus Partisan selama yang kita bela benar Jadi saking percaya dirinya Benar apa itu benar Luar biasa Jadi tafsir nilainya sudah sedemikian advance Sampai kemudian ya Kita gak mau partisan Masalah yang kita bela benar Terus rotokondi Kira-kira gitu ya Tapi Ini kawin-mawin dengan kepentingan Politik real Jadi kalau kita Pernah punya harapan kepada Pemerintahan Jokowi misalnya Untuk mereformasi sistem Oligarki media ini Karena Untuk koran atau online Anda bebas lah Anda boleh partisan Boleh punya tabulat politik Dan segala macam Boleh bikin Obur rakyat Boleh bikin Obur-ubur rakyat Atau apapun Tapi begitu Anda menggunakan Telefisi Anda menggunakan Frekuensi publik Anda menggunakan Domain publik Itu industri yang sangat Highly regulated Yang sangat diatur sekali Karena frekuensi Tidak bisa dipinjamkan Dan diberikan sebarang Ini contoh frekuensi Yang terganggu Nah sehingga ketika kita Bicara publik domain Dalam bentuk frekuensi Pemerintahan TV itu Tidak bisa Sembarangan orang Bicara seperti Don Bosco Salamun tadi Sebagai pemerintahan Metod TV Tapi dia sangat Confidence Soal partisan Dianggap bukan masalah Olehnya Atau mungkin Karne Ilyas Di TV One Karena Mereka menganggap Pemerintah juga Powerless Untuk menangani Mereka Pemerintah dalam hari ini Bukan sebagai unit nilai Tapi sebagai Sebuah political actor Atau aktor politik Jadi Jokowi Bukan sebuah Penjaga nilai Penjalan amanat Undang-undang Penyalang bukan Ini Jokowi Sebagai aktor politik Yang sangat menikmati Serangan udara Metod TV Yang sangat menikmati Partisannya Metod TV Atau media-media yang lain Dalam Menopang Agenda-agenda Kapalnya politik dia Sehingga Anda jangan heran Ketika tahun 2014 Kita melihat Media sangat partisan Biru dan merah Dan segala macem Bahkan di Metod TV Presidennya Jokowi Di TV One Presidennya Prabowo Hasil surveinya Juga Quick Quick countnya Berbeda jauh Begitu Kayaknya terlalu gede Mas Ya Nah Anda lihat Walaupun 2014 Sangat partisan Terlihat Tapi Pada Agustus 2015 Untuk pertama Kalinya memimpin Lupacara Kedegaraan Sebelum itu Ada tradisi Biasalah Memberikan Anugerah bintang Mahaputra Kepada beberapa orang Yang dianggap berjasa Maka hal pertama Yang dilakukan Jokowi Pada tanggal 17 Agustus 2015 Itu Adalah memberikan Bintang Mahaputra Kepada Suryapal Jadi Kenapa bukan Abu Dizal Bagri Sang-sang-sang Partisan Apa enggak sekalian Tentu tidak Karena dia akan Pilih yang Mendukungnya Sebagai serangan udara Itu kan Bahasa Jokowi Yang selalu bilang Ulang Saya sudah punya Serangan udara Karena Mas Dan Dengan BDIB Sudah berkoalisi Sehingga Alih-alih Begitu berkuasa Jokowi Menata ulang Merestructure Oligarki media ini Dia menjadi bagian Dari pemain Sama hal ya Ketika Prabowo Bergeluh kesah Tentang media Yang katanya Tidak mengeritakan Reuni 212 Yang 11 juta itu 11 juta Atau 7 juta Triliun Dia selalu bombastis Kalau soalan Ketika Dia mengatakan Dia sama sekali Tidak kredit Orang dia sama Menikmati partisanya Dengan TV One Selama Jadi Ketika dia ngomongi Dia Berpihak kepada Kekuasaan Blah-blah-blah Well Dia menikmati Itu selama Pemilu 2014 Dan mungkin Dalam konteks Sampai hari ini Dubungan dari media-media Yang bersama dia Artinya Dia mengkritik Partisannya media Tidak dalam konteks Sebagai penjaga nilai Sama dengan Jokowi Bukan sebagai Penjalan Penjalan Amalat Undang-undang Penyarang Tapi sebagai Political Actor Sebagai Zone Politicon Sebagai binatang Sama dengan Prabowo Ketika politik media Dia mengkritik Karena media Tidak mendukung dia Bukan karena dia Punya value Bapakah media harus Independen Dan Dan berpihak Dalam situasi Seperti ini Karena Intensitas Yang Begitu Bertubi-tubi Terhadap praktek Partisan Dan dibiarkan Dan dianggap Wajar ini Maka Ya betul Lama-lama Kita seperti Kata Direbus Media Partisan Itu Sebagai hal Yang normal Kita terima Sebagai Hal yang Given Dalam kehidupan Sosial Masyarakat Dan politik Kita hari ini Sehingga Tidak ada Lagi Apa namanya Sebuah acuan Referensi Yang kita gunakan Ini diperburuk Dengan Sorry Bukan diperburuk Saya ubah Dialektika Harusnya Ketika 137 juta Penduduk Indonesia Terpapar Internet Jadi Separuh Dari populasi Kita sudah Terpapar Internet Ada Sebuah Media Alternatif Yang dipakai Sebagai katalis Untuk Menghindari Kemacetan Komunikasi Ketika kita Mengonsumsi Media Mainstream Tapi yang terjadi Media sosial Juga punya Paradoxnya Sederi Nanti Si Dita Akan bercerita Banyak lebar Soal media sosial Dia punya Paradoxnya Sendiri Dia menjadi Echocamber Bagi dunia Kita masing-masing Harusnya Dia menjadi Breakthrough Ketika Tidak semua Berita bisa Ada di Metro TV Tidak semua Berita bisa Di TV One Kompas TV Juga sama Apalagi Grup MNC Harusnya Media sosial Ini menjadi Breakthrough Tapi tidak Dia tidak Menjadi Alternate Dia menjadi Sumber masalah Baru Ketika kita Hanya Menganggap Media sosial Sebagai Afirmasi Terhadap Apa yang Ingin kita tahu Nah Perilaku kita Yang hanya Ingin mendengar Apa yang Ingin kita dengar Atau ingin kita Yakini Dibaca Oleh Rasasa teknologi Seperti Facebook Twitter Dan Google Sebagai sebuah Peluang Untuk Customize The audience Maka Lahirlah Algoritma Sehingga By nature Sebagai Homo sapiens Kita memang Hanya ingin mendengar Apa yang Senyawa Dengan kita Sefrekuensi Dengan kita Diperburuk Dengan Algoritma Yang dibuat Oleh Social media Company Maka Lahirlah Apa yang disebut Post truth Dimana Orang Ya sudah Hidup Dalam Gelembung Gelembung Opininya Masing-masing Sudah Gak Bisa Sudah Saling Mengunci Kondisinya Mengunci Kalau media Disebut pilar keempat Demokrasi Sebagai Ban serep Jika Eksekutif Yudikatif Legislatif Macet Masih ada Extra Trias politika Namanya Media Maka disebut Pilar keempat Lalu kita Menghibur Diri Oke Ini gagal Juga Kita bikin Pilar kelima Namanya Social media Sebagai Extra Pilar keempat Well Kita tidak bisa Bilang gagal Tapi Setidaknya Kita melihat Trendnya juga Tidak terlalu Membantu Tidak gagal Kita masih bisa Berkampanye Golpo Social Media Betul kan Jadi Gunakan tagar saya Golpo Tapi intinya Tidak banyak Membantu juga Kita juga Menghadapi Barisan Saraceng Kita menghadapi JustMef Kita juga Menghadapi pasukan Pasukan yang sama Yang juga punya peluang Bahkan punya amunisi Lebih besar Untuk menggunakan Social Media Mengcapture Membajaknya Dan mentwistnya Menjadi agenda politik Yang sama dengan Yang dilakukan oleh Instry Media Inilah peta yang Saya pikir Menggambarkan Bagaimana Oligarki Industri media Per se Ditambah Konglomerasi Pada sister Company-nya Yang juga punya Banyak ilisan Kofi kepentingan Dengan tambang Batu bara Atau Perkebunan Kelapa sawit Dan properti Misalnya Lipo Dia punya koran Dia punya TV Dia punya internet Dia punya bioskop Dia punya Cinemax Dia punya Max Coffee Dia yang punya Pejetin Village Dia punya semuanya Dia punya Meikarta Dia membelanjakan 1,2 triliun Untuk kompas Tempu Nah Ini yang kemudian Ketika tadi Seolah-olah Selalu ada Dialektika Dan harapan baru Tapi selalu Dihajik Saya tidak ingin Menebarkan Pesimisme Terus-terusan Tapi Ini adalah Sebuah Alert Saya pikir Untuk Ya Kita semua Lebih Berusaha Untuk Menyeimbangkan Permainan Yang memang Sudah asimetris Sudah sangat asimetris Dan Itu pun Saya pikir Belum untuk menang Tapi setidaknya Literasi Atau ruang-ruang Kesadaran terhadap Landskap yang besar Ini perlu kita Terus dengungkan Agar ya tadi Apa namanya Ya benteng pertahanan terakhir Adalah literasi Di level konsumen Kita Kalau bertarung Di level platform Bertarung di level Outlet medianya Ya kita Tidak pernah bisa menang Maksud saya Selalu Selalu ada Perlawanan-perlawanan kecil Tapi kemudian juga ada Backlash yang lebih besar Kita dulu percaya bahwa Dengan blog Kita bisa menjadi penulis-penulis Independent Tapi blog kemudian Dengan cepat di capture Menjadi pasukan marketing online Bloger-bloger Menjadi endorser product Baru tumbuh Kecambah-kecambah ini Sudah habis Disapu Ya kan Kemudian You name it Bikin akun lucu-lucuan Setelah banyak followernya Jadi bahasa politik Ada Indonesia jadul Alhamdulillah di Facebook Macem-macem Lambeturah lah Jadi Selalu ada Selalu ada cara saja ini Sumber-sumber Mesin uang ini Untuk Untuk mentwist sesuatu yang Mestinya bisa menjadi alternatif Dan saya pikir ini Ini PR Ini PR Homework Gus Roy itu Mudi PR Gabungkan Jokowi jadi Mudi Homework Terima kasih Terima kasih Mas Tenny Tadi karena udah di medis juga nih Terkait dengan media digital Aku pengen nanyainya ke Mbak Dita Akan ngomongin lebih banyak soal media sosial Dan media digital Tapi mungkin juga akan Kait kelindahan juga Dengan industri media Yang kemudian sudah merambah Ke digital itu tadi Mungkin peten pelantiknya Akan sederhana banget Mungkin gak sih Keluarga negara itu Bisa merebut daya tawarnya Dengan menggunakan Media sosial Ketika Kita tahu bahwa media sosial itu Tadi adalah Eco Chamber Dan dia Sering banget Bias Karena lebih banyak urban Dan tidak menarasikan Tentang realita yang ada di luar Dan terutama orang-orang yang mungkin Tidak punya privilagenya Untuk mengakses internet Setiap hari Udah dijawab tadi sama Dandi Trendnya buruk Seperti itu Tapi Masih kita gak punya harapan Mengakses media mainstream Udah gak mungkin Satu-satu yang punya Yang kita punya sekarang kan Internet dan Ini apa Media sosial ya Mungkin aku cuma Akan mencoba Bukan sedikit harapan Sedikit Tapi aku sih Tertarik dengan bicara Soal pertama Sejarah internet itu sendiri Kita kan take it for granted Sebenarnya sejarah internet Seperti apa Sepertinya kita menganggap internet Sebagai sesuatu yang sangat terbuka Dan demokratis Gitu kan Tetapi kan Sebenarnya Kalau dipikir Kalau dilihat-lihat Masa iya sih gitu Sebenarnya Kalau kita mau bicara soal sejarah internet Internet pertama dikembangkan Untuk memiliki militer Militer Amerika Yang pertama pakai internet Adalah militer Amerika Yang kemudian Sedikit dibuka Untuk para akademisi Internet yang Itu internet yang Tidak seperti internet Yang kita kenal sekarang Worldwide web Atau BBB itu Email pertama kali Yang pakai adalah Militer dan Dan akademisi Dan memang untuk Pentingan-pentingan Politik mereka juga Sangat Dan sangat tertutup Dan ya seperti teman-teman tahu Kalau militer ya Sangat tidak demokratis Mulai dibuka Kemudian mungkin Awal-awal Lapan puluhan Dan itu Para teknologi Sebuah dengan techies Yang pertama kali Menyambutnya Dan kemudian Memang Membukanya Dan Mencoba untuk Mendemokratisasi internet ini Supaya menjadi Konsumsi publik Ya kan Di Indonesia sendiri Internet masuk tahun 90-an Dan ini menjadi Memang Jadi euforia Waktu aku dulu Pertama pakai Internet Terutama yang aku sukai Selain email Itu Chat ya IRC Dulu Jaman dulu Bukan MRA MRIC Tiba-tiba Kita harus menjadi Orang lain Gitu kan Bisa ngobrol Apa aja Sesubversif Mungkin Bisa Seseksual Mungkin Juga bisa Tapi menjadi Orang lain Seolah Aku merasa Punya Privacy Dan Apa namanya Menjadi orang lain Orang lain Tidak tahu Bahwa orang yang bicara Votersif Ini adalah Seorang Dita Kata-kata Seperti itu Tetapi kan Kemudian Media sosial Muncul Media sosial Muncul Di tahun 2000-an Sebenarnya Mulai dari Awal 2000-an Sebelum ada Facebook Twitter Dan Instagram Sudah ada Media sosial Dulu Apa namanya Friendster Dan Awalnya Sebelum Friendster Juga Ada Milis-milis Kalau Untuk Indonesia Apa kabar Dan Dan Banyak lah Dan Blok-blok Yang tadi disebut oleh Apa namanya Dandi Dan banyak Blok-blok Itu yang Kemudian Beralih Lagi-lagi Tadi yang disebut Yang diambil alih Oleh kapital ini Blok-blok Itu Banyak Menjadi marketplace Ya kan Multiply itu Sebelum dia Akhirnya Collapse Itu juga Jadi marketplace Dulu Sebelum Awalnya Jadi memang Blok Yang buat orang Menulis Buat orang Pasang fotonya Dan segala macam Jadi media sosial ini Kemudian menjadi Epitome dari Menurut orang Menjadi Epitome dari Demokratisasi internet Desentralisasi Wacana Dan juga Kebebasan Berpendapat Dan berekspresi Di Level tertentu Itu benar Di level tertentu Itu benar Kita masih Bisa menggunakan Media sosial Untuk berpendapat Untuk berekspresi Kita tidak perlu lagi Mengandalkan Media mainstream Sebagai satu-satunya Informasi Untuk kita Tetapi kita semua Bisa menjadi Konten produser Kita bisa menjadi Konten yang Konten kreator Konten produser Begitu orang menyebutnya Itu Tetapi Tadi juga Sempet ngobrol Sama Elena Dan juga ditanyakan Bagaimana kemudian Ini menjadi Ruang buat Kelompok-kelompok Yang dimarginalkan Di satu sisi Iya benar Memang Kalau kita mau bicara Iya Ini terbuka Internet ini Terbuka untuk Siapa saatnya Media sosial terbuka Untuk siapa Saja Iya Termasuk untuk Kelompok-kelompok Yang dimarginalkan Mereka bisa punya Peluang Untuk menyuarakan Merepresentasikan dirinya Membuat dirinya Menjadi lebih visible Karena selama ini Mereka invisible Tidak ada Media Mainstream Yang Merepresentasikan mereka Atau memberikan ruang Bagi mereka Untuk merepresentasikan dirinya Tetapi Iya kembali lagi Meskipun Indonesia ini Adalah Salah satu negara Dengan penetrasi Internet tertinggi Salah satunya Tetapi memang Sangat Masih tersentral Tersentral Di kota-kota besar Dan lagi-lagi Memang banyak Kelompok-kelompok Yang dimarginalkan Tidak punya akses Bahkan Untuk kelompok-kelompok Yang dimarginalkan Tertentu Yang ada di kota pun Tetap tidak bisa Merepresentasi dirinya Karena semuanya Tergantung dengan Situasi politik Misalnya contohnya Kalau kelompok-kelompok LGBT Kelompok LGBT itu Sekarang semakin sulit Untuk merepresentasikan dirinya Di internet Di media sosial Karena ada banyak Larangan Ya secara Bahkan secara Peraturan hukum Di beberapa Daerah Sudah mengeluarkan Semacam peraturan Daerah Yang melarang LGBT Untuk Merepresentasikan dirinya Misalnya juga Terus kelompok-kelompok Atau orang-orang Papua Yang meskipun mereka Misalnya bersekolah Di kota-kota besar Di Semarang Di Jakarta Di Bandung Di Malang Surabaya Sangat sulit Untuk mereka Merepresentasikan dirinya Terutama apabila Membawa Opini-opini politik mereka Ya Tapi tetap ada Tetap ada peluang itu Sebenarnya Tetap ada peluang itu Dan tetap bisa Merepresentasi dirinya Dan mengamplifikasi Suaranya Tapi itu tadi Tentangannya banyak ya Lalu ada tantangan Tantangan juga Sekarang yang muncul Adalah tantangan Ya Tadi Dandi Jodhul menyebut Bahwa oligark Sekarang juga Berusaha menguasai ini Dengan cara adalah Apa? Tata kelola internet Tata kelola internet Itu pertama Sebenarnya muncul Dari kelompok Masyarakat sipil Pemerintah itu Cukup terlambat Secara internasional Secara global Pemerintah itu Agak belakangan Dalam konteks Tata kelola internet Yang awal muncul Itu justru Dari kelompok masyarakat sipil Terutama dari kelompok Tekisnya Teknologisnya ya Memang tidak bicara Soal aturan-aturan itu Tapi bicara soal Lebih ke soal teknisnya Ya Pemerintah tiba-tiba Melihat Wah bahaya ini internet Ya kan bisa dipakai untuk ini Banyak aktivitas-aktivitas Yang mereka anggap subversif Yang sebenarnya bukan subversif Ini versi mereka Tapi challenging the power Menantang atau Menchallenge kekuasaan ini Mulai lah muncul Yang namanya Tata kelola internet Tata kelola internet Dalam konteks Perundang-undangannya Di Indonesia sendiri Misalnya UU ITE itu baru muncul Tahun 2008 Baru muncul 2008 Itu udah Udah cukup Itu udah telat banget Sebenarnya kan Mereka jump in ke dalam situ Social media udah tumbuh subur Facebook paling gak Udah tumbuh subur banget Facebook sebelum 2008 ya 2004-an ya Kalau gak salah ya 2004-2005 lah Masuk Indonesia Itu tantangan Pertama Sekarang ketika Orang-orang seperti kita Mau menggunakan media sosial Untuk Mengekspresikan diri kita Menyampaikan pendapat kita Sekarang kita dibatas itu Ada gatekeeper-nya Gatekeeper-nya adalah Undang-undang ini Plus dengan undang-undang Diskriminatif yang lain Atau peraturan-peraturan Peraturan daerah Yang diskriminatif yang lainnya Ini menjadi nomor satu ya Sudah banyak SafeNet mencatat Sudah ratusan orang Sejak 2008 itu Yang kena UU ITE Dan yang Lebih licik lagi adalah Undang-undang ini Mem Pemerintah sudah tidak lagi perlu Seperti order baru dulu Kalau ada orang yang ngomong Yang dianggap Sebagai sesuatu yang subversif Atau melakukan tindakan Yang dianggap subversif Pemerintah akan langsung Menangkap orang tersebut kan Langsung tangkap Pakai undang-undang subversif itu Ya Sehingga apa Nama pemerintah menjadi buruk kan Masa order baru Sekarang gak perlu lagi Undang-undang ITE Memungkinkan Setiap orang Di Indonesia Untuk Mempidanakan Atau Mengkriminalkan Warga negara yang lain Sudah tidak perlu lagi Pakai Tangannya Kalau kamu bilang Presiden Jokowi Begini-begini Begini-begini Atau si Prabowo Begini-begini Dan aku gak terima Aku bisa Melaporkan Ya Ini mencemarkan Nama baik Presiden Atau ini mencemarkan Sesuatu yang sederhana Kalau teman-teman Ingat beberapa tahun yang lalu Florence Yang marah-marah Ngatain Yogyakarta Lalu tiba-tiba Ada sekelompok orang Yang merasa Mewakili Yogyakarta Bisa mengkriminalisasi Dia menggunakan UU ITE Itu salah satu tantangan Ya Gatekeeper Dan ini Ya Saya gak tahu Tapi bisa Bisa mungkin Ini saya golbut Ini jadi Gatekeeping kita Ya Undang-undang UU ITE ini Lalu kemudian Selanjutnya Tadi juga sudah disebut Sama Dandi Kalau soal media sosial Yang kita hadapi Bukan cuma Penguasa Tapi sesama warga sipil Kok Sekarang ini Kita berantem Sama sesama warga sipil Dari kelompok manapun Dari kelompok Kanan juga Dari bahkan Kelompok kiri juga Ya Ya memang sekarang Dalam Apalagi dalam Tahun politik Dalam konteks Elektoral ini Memang Perbedaan pendapatnya Game-nya Sangat jauh Dan sumbunya Memang makin lama Makin pendek Dari Sejak Kalau teman-teman Ingat waktu Masa pilkade Jakarta Itu Luar biasa Persekusi Berapa ratus orang Dipersekusi Hanya karena status-status Di Facebook-nya Ataupun di Twitter-nya Itu sesama warga negara Itu kalau yang Bertarung Bahkan Ada pertarungan lain Yang Sebenarnya Aman Misalnya Kalau saya Saya Mengkamannya kan Isu-isu Perempuan Lalu Elena Mengkamannya kan Isu-isu Buru Lalu Dandi Mengkamannya kan Isu-isu Papua Ini kita bertarung Secara isu Dan sebenarnya Internet Menurut pendelitian Dari Maryliana Lin Dia orang Indonesia Scholars Yang sekarang di Kanada Internet Membuat Time span Kita itu Menjadi pendek Ingatan kita Menjadi pendek Hari ini Kita ngomongin Soal Banjir Jakarta Malam ini Nanti Tengah malam Setelah Tengah malam Ada kejadian Yang baru Kita pindah Ngomongin itu Banjir Jakarta Kita lupakan Korban-korbannya Yang tadinya Kita akwakasi Itu kita lupakan Kita pindah Ke isu yang baru Dan time span Yang pendek ini Ini sangat mudah Digunakan Oleh para Ya orang-orang Yang punya kepentingan Politik Untuk Merubah itu Apalagi Kalau dalam konteks Politik elektoral ini Tadi yang disampaikan Oleh Mas Wisnu Bagaimana media Suka ngeluarin Berita-berita Yang receh-receh Ya kan Yang remeh-temeh Soal boban Atau apa Kalau aku sih Paling gedeg adalah Kalau misalnya Semua pada share Berita soal Jokowi Datangin kawinan siapa Gitu kan Datang ke kawinan ini Datang ke kawinan itu Gitu Oh Bajunya harganya 200 ribu Sepatunya harganya murah Gitu ya Saya sampai dibilang Ini Kalian ini pada mau Cari pesiden apa Cari mantu sih Gitu kan Yang baik Yang sederhana Yang ramah Yang ramah sama orang Datang ke kawinan Sana sini Tapi problemnya Karena itu yang menjadi Obsesi kita Kita seneng banget Sama yang berita-berita Kayak gitu Lalu Di Apa Judulnya Wah yang udah bombasti Soal hal-hal yang remeh-temeh itu Itu yang disebut dengan Clickbait Begitu kita Kena Clickbait itu Kita sering meng-click itu Maka algoritma yang bekerja Apa yang sering kita click Berita-berita itulah Yang akan disodorkan Oleh misalnya Facebook Oleh Twitter Oleh Instagram Iklan-iklannya yang muncul Seperti itu Tetapi sayangnya Tidak hanya sampai disitu Algoritma Aku pun Kalau tidak pernah Meng-click berita-berita Seperti itu Tapi Dandi yang temanku Wisnu yang temanku di Facebook Ellen yang temanku di Facebook Seneng meng-clickin yang itu Maka aku juga kena Jadi algoritma itu Bukan personal Tapi juga circle Ini yang namanya ini Jadi itu sebenarnya Tantangan kedua Algoritma menjadi Tantangan juga Karena sebenarnya Algoritma ini agak sedikit teknis Algoritma seling disebut Sebagai sesuatu yang netral Tidak Algoritma itu Ikut kepada Programmernya Membawa bias Membawa Kementerian politik Ini ya Apa nanya programmer Yang membentuk itu Kalau mau sebagai contoh Salah satunya Yang paling terkenal Adalah kemarin kemenangan Presiden Trump di Amerika Bagaimana Cambridge Analytica Bekerja sama dengan Facebook Meng-click itu yang namanya Algoritma Menggunakan data 50 juta data usernya Untuk Kemenangan Presiden Trump Dan tidak memungkinkan Indonesia juga akan Melakukan seperti itu Ya Tidak 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 Mustahil Kalau itu bisa gampang Karena itu teknologi yang sangat gampang Teknologi yang sangat-sangat gampang Yang Apalagi yang aku Sampaikan Tapi menurut aku sih ini Yang paling penting adalah Masih ada ruang ini Masih ada ruang di media sosial Karena ini menjadi Paling tidak sekarang Satu-satunya yang kita miliki Yang harus kita gunakan Ya Aku tidak Meskipun internet tadi Membuat time span kita menjadi pendek Terus kemudian gangguan-gangguan endorser ini Yang dikuasai oleh para kapital itu juga Dan banyak dari Kita juga jadi ini banget gitu kan Sebenarnya Jadi terpengaruh sebenarnya Tidak peduli seprogresif apapun seseorang Itu pasti terpengaruh dengan hal-hal itu Ya Siapa yang disini gak ikut Gak ngikutin selegram satu Satupun selegram gak diikutin Pasti ada aja selegramnya di Bolo ya Karena itu di Iksan Skuter Hal-hal seperti itu ya Itu-itu menjadi distraksi Tapi gak apa-apa Yang penting apa yang Ini menjadi ruang propaganda Juga oleh mereka Oleh pemerintah Oleh para politisi Yang sekarang sudah banyak Tadi juga sudah disebut tentang Cyber armies atau cyber trolls Yang ganas-ganas gitu Saracan dan segala macem Ada yang berbayar Yang tidak berbayar loh sebenarnya Yang tidak berbayar itu memang Pengikut-pengikut setiannya Dan kita harus Seringkali Ya ribut sama mereka Tapi yang paling penting adalah Sebenarnya Pak Kita tetap menjadikan ini Ruang propaganda kita Menjadikan ruang kita Untuk menyebarkan Konten kita Pendapat kita Tetapi yang penting juga adalah Harus ada yang namanya Konsolidasi wacana Saat ini yang ada Misalnya untuk Teman-teman yang mendukung goldput lah Katakanlah Atau yang mau goldput Ini masih sangat sporadis Masih terpencar-pencar Tidak ada konsolidasi wacana itu Sedangkan mereka sangat jago Mereka sangat jago Untuk mengonsolidasikan wacana Padahal dengan Sesederhana penggunaan hashtag Ya penggunaan hashtag itu Adalah salah satu Untuk konsolidasi wacana Dan Kejagoan mereka Itu bukan cuma Mereka menciptakan hashtag Tapi mereka yang namanya Piggyback write Hashtag Atau membajak Hashtag Orang lain Nah ini yang perlu Tapi aku gak mau bilang bahwa Konsolidasi wacana ini Cuma sekedar tergantung pada hashtag Itu cuma salah satunya Tapi aku pikir itu dulu Nanti bisa Di diskusi Terima kasih Mbak Dita Tadi ada yang takut Tetap jadikan Internet dan media sosial Sebagai ruang propaganda Dan konsolidasi wacana Sebelum aku Ngelempar Ke teman-teman Untuk bertanya dan berdiskusi Aku ada satu pertanyaan Yang mungkin Bisa dijawab sama Ketiga pemantik Yang sama-sama menggunakan media sosial Dan internet Sebagai ruang mereka Untuk bisa bicara Dan mengintervensi publik Tapi Seperti yang tadi Cyber army Dan cyber troll Segala macemnya itu kan Sebenarnya mereka membawa Apa yang online Untuk di offline Persibusi offline Banyak sekali Dan serangan-serangan Dan bahkan bisa sampai Musuhan offline Musuhannya bukan cuma Unfriend Di Facebooknya doang Tapi musuhan sering Individual di offline Tapi kemudian Pertanyaannya adalah Ketika Revolusi Berarti kayak revolution Will not be tweeted Bagaimana sih Ketiga pemantik ini Kemudian melihat Potensi Media digital Apapun itu Bentuknya Buat bisa Membangun Atau setidaknya Membuka Civic space Dan juga Membuka akses Pendidikan politik Yang mungkin juga Dibawa Bukan cuma di online Tapi juga di offline Silahkan Terima kasih ya Pertama Aku pengen cerita sedikit Soal Tadi ya Cerita soal Apakah ketika Pembicara punya media sosial Dan bagaimana menghadapi Online trolling Saya pengen cerita sedikit Waktu Apa namanya Saya masih di remote tv Begitu Akun Akun twitter Terutama twitter Akun twitter Remote tv Itu yang paling sering Diserang Oleh boat-boatnya Banyak mogul media Dari hari tanu Suriapalo Dan di dm nya itu Tidak ada temen dari remote tv Yang disini Dm nya itu isinya Ya kasar sekali Beberapa Di remote tv Bahkan sampai Bunuh itu hal yang biasa Saya kira Mungkin Akunnya Mas Jandi Udah terbiasa Udah kebal Mungkin mas jengan Tapi Yang ingin saya bilang Terkait dengan pertanyaan Elena Kalau kita ingin menjadikan Media sosial Sebagai salah satu ruang Untuk menyebarkan Gagasan kita Resiko itu Mesti dipahami dulu Akan ada resiko semacam itu Ketika dia tidak dipahami Kan ada kemungkinan Teror itu kan Bentuknya lain ya Apa yang disebut sebagai Doxing Kayak gitu kan Itu hal yang kemudian Ketika Kawan-kawan yang mencoba Atau punya gagasan Anda ingin menyebarkannya Melalui media sosial Tetapi tidak Siap dengan konsekuensinya Nah itu yang saya kira Berbahaya Artinya pertama Mesti dibahami dulu Ada konsekuensi semacam itu Bahkan kalau Doxing itu kan ngeri ya Terutama Dalam konteks diskusi kita Soal media Banyak kawan-kawan wartawan Yang kemudian menjadi korban Misalnya waktu demo Yang berjilid-jilid itu kan Kalau tidak salah Ada Wartawan kumparan Kalau tidak salah Yang kemudian Akun media sosialnya Diserbu gitu Sampai Aku jadi private Segala macam Dan itu saya kira Tidak hanya dihadapi oleh Satu dua orang saja Apalagi terutama Teman-teman wartawan ya Sekarang kan kalau misalnya Dalam berita yang ditulis Ada byline Ada namanya Gampang dilacak Siapa yang menulis Kemudian Apa akun media sosialnya Nah ketika Konsekuensi apa Resikonya tidak dipahami Saya kira itu yang kemudian Bisa berbahaya Buat teman-teman sendiri Itu yang Merespon soal Apa namanya Pertanyaan Elena yang pertama Yang kedua terkait Potensi media digital Sebagai Tadi ya Sebagai alternatif Ya Civic space Nah Seb Ada satu pelajaran menarik Yang saya kira Kita bisa pelajari Dari Revolusi di timur tengah Yang kerap disebut Sebagai revolusi media sosial Tetapi Di beberapa negara Ternyata kemudian RG militer Ini dong Apa namanya Kembali lagi Itu kan Kita bisa melihat Bagaimana karakter Media sosial Yang ternyata Di tahap awal Mungkin bisa mendorong revolusi Tetapi Ketika dia tidak Ditopang oleh Bentuk pengorganisasian Yang kuat Di level Grassroot Di level Apa bahasan Elena offline Misalnya Pada akhirnya Struktur kekuasaan Atau struktur ekonomi politik Yang tidak berubah Akan membuat Apa yang sudah Diinisiasi Oleh teman-teman Dengan gerakan Di media sosial Ya berbalik Kita sudah mendapatkan Pelajaran penting Dari timur tengah Dari revolusi Di Mesir Di Tunisia Di Mesir bahkan Kembali lagi Di bawah pemerintahan Militer Sementara waktu 2010an kan Revolusi Itu kan Apa dianggap Menyebarkan Gagasan baru Angin sukur Buat proses demokratisasi Melalui Internet Melalui media digital Dan saya kira Kita yang ada di Indonesia Mesti banyak belajar Dari sana Karena ketika kita Kemudian Apa namanya Tidak mencoba Lebih jauh Dari apa yang ada Di media sosial Di media digital Misalnya kita bikin gerakan Tidak melakukan Pengorganisasian Dengan serius Saya tetap Dalam 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 Pandangan bahwa Ya akan Percuma Begitu Dia tetap bisa menjadi katalis Dia bisa menjebol Akses informasi Tetapi dia tidak akan Bertahan lama Ketika struktur Ekonomi politik Atau struktur Apa yang tidak Dijebol itu Tidak berubah Tidak diubah Itu kan Pelajaran penting Dan dari Di Indonesia kan Yang bisa kita saksikan Selama ini kan Apa yang dilakukan Oleh netizen itu Masih Saya tidak ingin Inilah Mendelegitimasi Bahwa netizen punya kuasa Dalam beberapa hal Misalnya Ada peraturan soal Ojek online Yang di Peraturan menteri Yang kemudian Karena netizen kita Pengguna oljol Semua rata-rata Kemudian rame Di twitter Saat itu Kemudian peraturan itu Diubah Dan seterusnya Termasuk yang Yang lucu kan kemarin Yang ada soal Apa itu ya Aturan Menyanyikan Indonesia Raya Di bioskop gitu Kan rame dulu Di media sosial Yang kemudian dicabut Kan pola Pola karakter Karakter pemerintahan Jokowi Dalam konteks kebijakan Beberapa kebijakan Itu kan seperti itu Melihatnya Menetizen Tetapi kan kemudian begini Kita punya pelajaran itu Kebijakan-kebijakan ya Ya mungkin rameh Dalam konteks misalnya Seperti Indonesia Raya Tapi apakah mungkin Kita kemudian mencangkuk Hal itu ke dalam Ide-ide yang lebih Substantif Misalnya tadi Mbak Rita menyebut Banyak soal Soal LGBT Soal Sopapua Apakah kita Kemudian bisa Untuk jauh lebih Dalam Menggunakan media sosial Apa namanya Untuk melakukan Gerakan sosial Tentu gitu Itu kan tantangannya Di sana Tapi bahwa kemudian Media sosial punya potensi Media digital punya potensi Untuk menjebol Menjadi alternatif Saya percaya Tetapi juga Perlu kita lihat Saya Tadi terpantik Waktu Mas Yendi Bilang soal Ada Ketika misalnya Seperti blog Juga dikapitalisasi Oleh media Mainstream Atau media besar Ada cerita menarik Misalnya Dalam konteks jurnalisme Ada yang disebut Sebagai jurnalisme warga Kawan-kawan Aji Sudah Mengakui Jurnalisme warga Sebagai bagian dari jurnalis Nah Yang menarik kan begini Media mainstream ini Kan masing-masing Punya kanal jurnalisme warga Kompas punya Kompasiana Tempo punya Indonesia Sgtv dan segala macemnya Asumsinya kan Ketika kita bicara Soal jurnalisme warga Kan harapannya Misalnya Semua orang bisa jadi jurnalis Semua orang bisa memberitakan Berpendapat dengan Tanpa ada sensor Tetapi kan Proses pembajakan Dari kanal-kanal jurnalisme warga Yang dimiliki media mainstream Misalnya kan Seperti Kompasiana Ternyata ada proses Sensorsif Disana Buk punya restatunya itu menurut saya menarik Karena dia cerita juga soal itu Soal bagaimana Kanal-kanal jurnalisme warga Yang mestinya menjadi ruang Bagi pertukaran Apalah Kalau kita pakai Bahasanya Ruang publika bermas Yang menjadi pertukaran ide Dengan lebih sihat Argumentasi Dengan lebih rasional Ya tidak muncul Karena ternyata ada proses Sensorsif disana Bagaimana kita berharap Kita ingin memberdayakan Netizen atau publik Dan memberikan kanal-kanal alternatif Sementara Ada Ternyata media mainstream Juga melakukan kapitalisasi Atas Kanal-kanal yang diharapkan Jadi alternatif Kira-kira begitu Jadi Itu terjadi Di semua Kanal yang mendapur Sebagai jurnalisme warga Itu yang kemudian Dari sana Hal-hal seperti itu Yang menurut saya Kembali lagi Perlu diambil Sebagai bentuk pelajaran Kalau kawan-kawan Yang ada di Apa namanya Di masyarakat sipil Untuk memetakan itu semua Untuk memetakan Pertama satu tadi Resiko Apa yang dihadapi Kalau teman-teman Ya misalnya saya kira Teman-teman Yang kemarin Mendeklarasikan saya Akan berhadapan Dengan situasi Resiko seperti itu Di media sosial Baik dari Ya kan Mas Jandi sering nge-tweet Beberapa aturan Dari misalnya Kominfo sudah Memperpagandakan Gol purgi pidana Segala macam Itu kan Menurut saya itu Bentuk Ya resiko yang harus dipahami Itu satu Soal resiko Yang kedua Memetakan soal Bagaimana ternyata Media digital ini juga Dikapitalisasi oleh Para oligar Nah bagaimana Pertanyaannya Kita bisa tidak Kalau tadi Mbak Dita Misalnya Mengkanalkan Dalam satu Ruang Misalnya dalam Paling sederhana Dalam konteks Hashtag tadi Misalnya Ya bisa tidak Kita Membuat ruang itu Nah itu yang Menurut saya Penting untuk Kemudian kita Diskusikan Baru setelah itu Kita mendiskusikan Ya bagaimana Agar gerakan kita Yang dilakukan Teman-teman ini Dalam konteks Apapun itu Tidak hanya Seperti gerakan Di revolusi Di timur tengah Yang hanya Di permukaan Tetapi ternyata Tidak mampu Mengubah struktur Ekonomi politiknya Sehingga kembali lagi Kedalam Rezime otoritet Kira-kira begitu Terima kasih Aku sebenarnya Lupa pertanyaannya Tapi Nggak Aku Nyambung-nyambungin aja Dari Jawaban Mas Wismu Aku sepakat Bahwa Aku cuma Memenang bahkan Bahwa tidak ada Satupun yang Berdiri sendiri Tapi bukan Cuma dalam Konteks Digital media Kalau yang digunakan Misalnya Contohnya Arab Spring Itu ya Benar Itu sebenarnya Arab Spring Itu menjadi Satu Titik Dimana Kemudian orang Menyadari Kemudian Beranggapan bahwa Media sosial ini Punya Power Ketika punya Power Yang Yang Bila digunakan Dengan Strategi Strategi yang tepat Bisa berhasil Ya kan Tapi kemudian Yang terjadi Seperti yang tadi Disampaikan Mas Wismu Tetapi Aku juga Mencontohkan Bahwa Itu tidak Hanya Terjadi Di Itu Revolusi Di dalam Digital media Kalau kita Mengomong Pengalaman kita Sendiri Sebelum ada Sosial media Di tahun 98 Menjatuhkan Soeharto Kita pikir Semuanya selesaikan Ternyata Enggak Juga Ternyata Orde baru Masih ada Juga Ya kan Bahwa Kepalanya Soeharto Dijatuhkan Tetapi Ternyata Kita Tidak Pernah Berhasil Menjatuhkan Sistem itu Bahwa Sama Kalau kita Mau memulai Revolusi Dari Sosial media Gak Bisa Cuma Dari Sosial media Aja Memang Yang di luar Di bawah Juga Tetap Harus Digarap Makanya Buat aku Media Sosial Itu Memang Hanya Berfungsi Sampai Di titik Bagaimana Kita Menyebarkan Wacana Menyebarkan Pengetahuan Menyebarkan Perspektif Atau Kesadaran Tetapi Penting Juga Kemudian Menggunakan Ini Untuk Mengaktifasi Orang Yang Bukan Cuma Yang Gak Cuma Di Sosial media Kalau bisa Dibawa Offline Juga Dibawa Ke lapangan Misalnya Contohnya Seperti ini Contohnya Seperti ini Gak Cuma Diskusi Atau Tweet war Atau Debat Di media Sosial Harus Dibawa Ke ruang Yang Memang Ruang Offline Seperti Ini Tetapi Aku Juga Mau Jadi Ini Memang Sosial media Memang Sangat Tricky Seperti Pisau Bermata Dua Juga Dia Menciptakan Aktor Aktor Baru Dalam Gerakan Yang Dulu Awal Awalnya Karena Saya Memang Beberapa Sepuluh Tahun Terakhir Mulai Berfokus Pada Isu Teknologi Dan Penggunaan Media Sosial Ini Saya Sering Gedek Gitu Sebenarnya Untuk Orang Bacot Di Twitter Begitu Di Media Sosial Begitu Ada Acara Aksi Atau Kaga Ada Yang Dateng Gede 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 Gitu Kan Tetapi Kemudian Lama-lama Saya Mengakui Bahwa Ya Gak Bisa Lagi Ini Eranya Sudah Berbeda Maka Bagaimana Kita Harus Mulai Mengakui Bahwa Ada Aktor Aktor Baru Dalam Gerakan Sosial Yang Mungkin Mereka Memang Bukan Ya Gak Bisa Diajak Lebih Dari Sekedar Tanda Tangan Petisi Atau Misalnya Ngetweet Posting Instagram Atau Facebook Tetapi Itu Sebabnya Kemudian Orang-orang Offline Yang Mencari Cara Untuk Bagaimana Menggandeng Orang-orang Ini Untuk Istilahnya Apa Kalau Istilah Memanfaatkan Ya Menggandeng Mereka Untuk Bagaimana Kemudian Gerakan Offline Ini Bisa Ditunjang Dengan Gerakan Di Social Media Misalnya Mau Tidak Mau Sudah Harus Seperti Itu Ada Istilah Istilah Yang Mungkin Agak Yang Banyak Sekarang Beredar Kenyinyiran Kenyinyiran Itu Diluar Soal Ada Feminis Online Cyber Feminis Doang Terus Kemudian Ada SJW Apalagi Social Justice Warrior Itu Sebenarnya Hal-hal Yang Buruk Tapi Kita Tidak Boleh Buat Aku Tidak Mau Terpengaruh Dengan Itu Aku Tidak Mau Terpengaruh Dengan Itu So What Kalau Orang Cuma Berkampanye Maunya Atau Bisa Berkampanye Secara Online Aja Ya Mengapa Tidak Mau Tidak Mau Diakumi Mereka Ada Dan Besar Dan Banyak Seringkali Membuat Bukan Perubahan Yang Besar Tapi Perubahan Dan Gak Cuma Di Indonesia Dimana Mana Kalau Secara Global Misalnya Gerakan Me Too Dalam Gerakan Perubahan Me Too Sangat Berhasil Untuk Membuka Ruang Diskusi Tentang Kerasan Berada Perempuan Ya Gerakan Me Too Tapi Ada Juga Right With Me Itu Yang Bagaimana Islamofobia Di Negara Negara Seperti Amerika Dan Australia Yang Membuat Orang Orang Islam Di Negara Negara Itu Mengalami Disiminasi Dan Keterasan Secara Fisik Kemudian Kemudian Gerakan Right With Me Yang Dimulai Dari Hashtag Itu Aja Yang Membuat Orang Oke Aku Orang Kulit Putih Amerika Supaya Teman-temanku Muslim Bisa Nyampe Ke kantor Atau Ke sekolah Dengan aman Mereka Right Dengan Saya Baik Naik Mobil Pribadi Mereka Atau Naik Kereka Bersama Dan Itu Benar Nah Ini Yang Kita Memang Gak Boleh Negasikan Bahwa Itu Ada Aktor Baru Dalam Gerakan Sosial Ini Ada Dan Mereka Seringkali Cukup Efektif Kalau Resikonya Sama Kekerasan Online Itu Sekarang Sudah Mulai Dibicarakan Dimana-mana UN Sudah Mulai Mengaku Itu Beberapa Negara Sudah Mulai Mendraft Aturan-aturannya Terutama Kekerasan Berbasis Gender Online Sudah Mulai Dibicarakan Banyak Tapi Resiko Itu Ada Memang Harus Kita Pahami Tapi Buatku Tidak Harus Menghentikan Kalau Mau Bicara Resiko Ini Kekerasan Atau Ancaman Ancaman Itu Tidak Hanya Datang Dari Orang Yang Sesuatu Yang Terlihat Dia Balas Status Kita Sambil Ngancam Atau Ngirim DM Sambil Ngancam Lebih Jauh Dari Itu Teman Teman Kalau Ada Teman Teman Di sini Belajar Komputer Atau Bagaimana Teknologi Internet Bekerja Yang Di balik Layar Kita Itu Yang Kita Tidak Tau Sering Kali Bahwa Teman Teman Mau Misalnya Katakan Mau Pakai Nggak Pakai Nama Sendiri Aku Nama Aku Dita Tapi Nama Aku Di Internet Apa Gitu They Will Know Kalau Dita Yang Ngomong Ngomong Ini Mereka Nggak Tau Ini Bahwa Dita Rumahnya Di Sini Tau Gitu Ya Nah Makanya Semuanya Berkelinat Soal Internet Itu Bukan Tempat Yang Aman Bukan Tempat Yang Anonimus Nggak Kalau Teman Teman Pahami Tapi Buatku Harus Yang Dipikirkan Ini Ada Resikonya Tapi Ini Juga Tempat Atau Ruang Yang Cukup Besar Buat Kita Untuk Mengamplifikasi Suara Kita Kita Tentukan Strateginya Apa Ada Semua Gatekeeping Ini Jadi Gatekeeping Dari Aturannya Dari Itu Para Cyber Army Dan Cyber Troll Yang Suka Ngancam Ngancam Macem Macem Yang tadi Disebut Doxing By the way Doxing Itu Penyebaran Informasi Personal Kayak Nama Aslinya Alamannya Tinggal Dimananya Kartor Yang Dimananya Tapi Sering Kali Doxing Itu Tidak Dilakukan Oleh Orang Lain Juga Kadang Sering Kali Kita Sendiri Yang Melakukan Doxing Dari 100 Lebih Korban Persekusi Saat Pilkada Jakarta Itu Kebetulan Saya Terlibat Dari Segi Teknis Itu Bukan Karena Mereka Berhasil Mendapatkan Alamat Mereka Dimana Calon Korbannya Tapi Karena Semua Calon Korban Ini Mendoxing Dirinya Di Status Facebook Menyebutkan Alamannya Dimana Atau Tempat Kerjanya Tempat Sekolah Dimana Jadi Ada Gitu Lah Maksudku Tapi Itu Menjadi Diskusi Tempat Lain Bahwa Itu Ada Resiko Segala Macem Tapi Tidak Jangan Jangan Sampai Menjadi Gatekeeping Kita Atau Menjadi Kita Mencensor Diri Kita Tapi Membuat Kita Menjadi Lebih Cerdik Lebih Cerdas Untuk Menentukan Strategi Selat Selat Tidak Ya Saya Pikir Saya Berusaha Kembali Ke Oligarki Media Mainstream Yang Sepertinya Sudah Banyak Ditinggal Orang Tetapi Sebenarnya Masih Sangat Signifikan Yang Punya Pengaruh Kalau Tidak Punya Pengaruh Jokowi Tidak Menerima Hari Tahun Di Istana Jadi Pasti Sangat Kuat Pengaruhnya Karena Faktanya 70% Masyarakat Indonesia Masih Menggantungkan Informasinya Dari Televisi Anda Boleh Sekarang Sudah Rata-rata 4 Jam Ber Internet Kalau Ada Wiving Jadi 7 Jam Ber Internet Karena Memang Sekitar 40% Internet User Menggunakan Antara 1-3 Jam 30% Di Indonesia Antara 4-7 Jam Jadi Internet Edik Sudah Mulai Naik Dulu Jam Nonton TV Kita Juga 3-4 Jam Sekarang Sudah Turun Jadi 2 Jam Tapi Itu Sangat Urban Fenomena Urban Saja Ya Kayak Begini Kita kan Kita Kejebak Macet Malas Pulang Nggak Nonton TV Padahal Di TV Sedang Seru Tapi Masyarakat Yang Jam 5 Sudah Selesai Kerja Dan Jarak Antara Kantor Dengan Sudah Di Depan Hayatayo Sekarang Yang Lain Mungkin Masih Di Mal Tapi Sangat Urban Sekarang 70% Masih Di Depan Televisi Masih Mendapatkan Paparan Informasi Dari Mogul Media Ini Bukan Dari Akun Saya Akun Dita Wisnu Dan Jadi Pertempuran Battleground Masih Besar Di Porsi Mainstery Media Dan Ini Yang Sedang Diperjuangkan Oleh Banyak Teman Teman Yang Sebenarnya Sudah Kehilangan Daya Tarik Sudah Capek Belum Untuk Menang Mending Sudah Kita Bermain Social Media Dan Saya Pikir Itu Yang Sedang Dilakukan Oleh Teman Teman Di Haji Ketika Itu Kalau Kita Tidak Bisa Menguasai Medianya Karena Emang Besar Sekali Dilawan Jokowi Aja Tidak Bisa Melawan Apalagi Kita Yang Nyunyu Jadi Mesin Politik Partai Tidak Bisa Melawan Ini Orijar Gimedia Hari Tanu Punya Pasukan DPR Suryapaluh Punya Pasukan DPR Bahkan Jaksa Agung Partai Dia Jadi Ada Bisa Bayangkan Sebesar Itu Dan Kemudian Kita Si Bersusayeti Yang Followernya 100-100 1000 Jadi Nah Kemudian Teman Teman Aji Mutuskan Ya Sudah Kalau Tidak Bisa Melawan Industrinya Dibikin Desakralisasi Jadi Kemudian Dimulai Dari Siapa Jurnalis Siapa Saja Yang Bisa Memenuhi Kaedah Jurnalistik Itulah Jurnalis Tidak 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 Urusan Kamu Profesional Atau Digaji Punya Terbitan Reguler Kita Tidak Ikut Semua Aturan Formal Di Undang-Undang Pers Dan Ketentuan Kedawan Pers Semua Yang Bisa Menulis Asal Sewek Kaedah Jurnalistik Dan Memenuhi Kode etik Dialah Jurnalis Dan Ketika Dalam Satu Tahun Minimal Anda Bisa Membuat Tulisan Kayak Begitu 12 Kali Artinya Sebulan Sekali Anda Boleh Jadi Anggota Aji Itu Cara Aji Mendesakralisasi Apa itu Wartawan Profesional Dengan Demikian Industrinya Akan Ter Desakralisasi Jadi Dibusukkan Kalau Tidak Bisa Beli Sahamnya Sahamnya Dibikin Busuk Itu Yang Dilakukan Sehingga Dengan Cara Seperti Ini Siapa Saja Bisa Menjadi Penulis Terkait Dengan Pertanyaan Lena Tadi Bagaimana Memanage Misalnya Diseminasi Melalui Media Sosial Atau Salon-salon Alternatif Bagi saya Sederhana Kalau Semua Orang Bisa Bikin Akun Twitter Dan Semua Orang Bisa Menulis 140 Karakter Maka Kita Pastikan Bahwa 140 Karakter Kita Itu Yang Paling Outstanding Kira-kira Gitu Bukan Susah Kita Pastikan Bahwa Konten Kita Unik Dari Yang 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 Mau Saya Katakan Produksi Informasi Atau Kualitas Informasinya Yang Nggak Bisa Rata-rata Karena Semua Orang Bisa Bikin Akun Twitter Semua Orang Bisa Memburu 140 Karakter Untuk Memiliki Impact And Influence Kita Harus Melakukan Sesuatu Yang Lebih Nah Prinsip Ini Dikenalkan Juga Saya Punya Aktifitas Yang Lain Di Wasdog Membuat Film Dokumentar Dan Belajar Beleksi Kami Tidak Mungkin Atau Televisi Mungkin Masih Mau Membeli Beberapa Produk Wasdog Yang Sejarah Atau Bisnis Atau Ya Politik Tapi Yang Tidak Terlalu Hardcore Tapi Kalau Wasdog Sudah Bikin Salman Asimetris Alkinimugie Atau Apapun Yang Model-model Begitu Kalah Benoa Mana Ada TV Yang Mau Dikasih Gratis Pun Tidak Akan Mau Karena Gambar Besar Oligarki Yang Saya Ceritakan Atau Demah Huse Saya Gak Yakin TV Lokal Papua Mau Menayangkan Demah Huse Walaupun Sama-sama Berceritakan Papua Bahkan Oligarki Sudah Sampai Disitu Nah Lalu Kami Membuat Ruang-ruang Tanding Ruang-ruang Alternatif Bagaimana Film ini Bisa Didiseminasi Selain Hanya Mengandungkan Youtube Yang Sangat Personal Karena Menonton Sangat Personal Tidak Ada Tadi Yang Dita Disebut Sebagai Forum-forum Offline Sementara Teman-teman Dari Kelompok Yang Lain Bisa Bikin Pengajian Offline Sampai Puluhan Ribu Berjirid Kita Ketemu Begini Aja Jarang-jarang Jadi Kalau Film Hanya Saya Sebarkan Youtube Betul Ada Film-film Dokumenter Kami Yang Bisa Temu Satu Juta Viewers Tentang Penanggalaman Jati Gede Misalnya Waduh Jati Gede Satu Juta Satu Juta Juta Viewers Badui Sudah Hampir Beberapa Biji Lagi Satu Juta Viewers Banyak Film-film Yang Temanya Avokasi Yang Juga Dipunya Viewers Yang Besar Tidak Hanya Halilintar Dia Tapi Jauh Dibanding Asal Tentu Saja Tapi Intinya Bisalah Dokumenter Serius Ngomongin Avokasi Ditonton Sejuta Orang Itu Bisa Bukan Sesuatu Yang Mustahil Gak Harus Bikin Thumbnail Palsu Gambar Orang Teranjang Untuk Bisa Dapat Satu Juta Viewers Di Youtube Artinya Bisa Nah Tetapi Kalau Hanya Itu Ya Lama Atau Ya Kalah Akan Ketiban Tadi Yang Dita Disebut Lifespan Issue Dan Segala Mungkin Ya Pasti Ketiban Jakarta Negus Nyeleksi Kalau Lagi Hot Ya Bisa Ratusan Ribu Viewers Makanya Kemudian Kami Membuka Ruang Lain Misalnya Melalui Layar Tancap Layar Tancap Untuk Supaya Orang Tetap Bisa Kumpul Mengkonsolidasi Bahkan Juga Menyusun Agenda-agenda Kerajaan Sosial Dari Forum Layar Tancap Ini Yang Terus Kami Usahakan Ya Kadang Berhasil Kadang Tidak 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 Selalu Mencetak Skor Begitu Ya Tetapi Intinya Semua Ruang Yang Bisa Digunakan Bahkan Kembali Ke ruang Konvensional Layar Tancap Ini Digunakan Konvensional Banget Ini Jangan Harmoko Menyusialisasikan KB Menyusialisasikan Penggunaan Kupuk Urea SP1 SP4 Jadi Diputar dulu Film Perang Entah Rambo Setelah Orang Ngumpul Baru Diputar Penggunaan Alat Kontrasepsi Nah Ini Platform Platform Jadul R80 An 70 Sinedek Cinema Gedek Ya Kami Coba Gunakan Lagi Dan It Works Efektif Apa Namanya Teman Teman Serikat Pekerja Pelabuhan Juga Menggunakan Film Untuk Konsolidasi Untuk Menyebarkan Informasi Menyatukan Persepsi Dan Sekala Macam Teman Gerakan Tolak Reklamasi Di Bali Juga Melakukan Hal Yang Sama Teman Kendeng Juga Melakukan Yang Sama Jadi Well Ada Beberapa Platform Atau Outlet Yang Memang Sudah Tercapture Oleh Kapital Oleh Politik Tapi Justru Outlet Ini Terlalu Kecil Untuk Mereka Urusin Ya Kan Kita Nggak Kebayang Aja Misalnya Abu Rizal Atau Karni Sudah Punya Tim Ngapain Dia Bikin Ini Juga Too Small To Handle Nah Ya Akhirnya Emang Ini Yang Kita Pakai Dan Lumayan Berhasil Dan Kalau Kita Refleksi Mengapa Misalnya Ekspresi Ekspresi Kelompok Kanan Lebih Terkonsolidasi Misalnya Ini Juga Karena Mereka Menciptakan Ruang-ruang Alternatif Nggak Bisa Masuk Pengajian Yang Enggak Keras-keras Di TV Ya Bikin Halakoh Susah Dan Berhasil Justru Kita Yang Tidak Mau Itu Karena Menganggap Ini Sudah Layar Tancep Ini Tahun 80-an Ngapain Kita Pakai Tapi Justru Karena Itu Ditinggalkan Oleh Kapital Yang Too Big To Fail Justru Disitu Peluang Kita Jadi Menurut Saya Back to Carry Saya Pertanyaan Seperti Satu Terima kasih Terima kasih Tunggu tangan Buat Para Pemantik Ada Banyak Sekali Yang Kita Tangkep Dari Para Pemantik Yang Tadi Mulai Dari Ngomongi Media Mainstream Dan Oligard Di Belakang Termasuk Cemperaman Mereka Bukan Hanya Di Media Tapi Juga Di Extractive Di Property Di Perbankan Dan Seluruh Elemen Kehidupan Kita Hingga Sampai Kemudian Ngebawa Pada Media Digital Dan Social Media Dan Gimana Kita Memungkinkan Bisa Merebut Ruang Ruang Itu Sebagai Ruang Intervensi Kita Buat Memwujudkan Cita-cita Demokrasi Aku Ngebuka Sesi Kita Punya Waktu Satu Jam Sampai Jam Sembilan Untuk Bisa Saling Mendiskusikan Berdasarkan Pantikan Pantikan Yang Tadi Sampaikan Oleh Ketiga Pembicara Aku Buka Untuk Tiga Penanggap Dulu Nanti Silahkan Bisa Sebutkan Nama Terus Afiliasi Atau Asal Dan Diajukan Pertanya Pada Siapa Tiga Dulunya Terima Ada Ada Dua Pertanyaan Yang Mau Ditanyakan Ke Teman-teman Pemantik Di depan Jadi Pertama Adalah Kita Sudah Sadar Bahwa Kesejanganan Sosial Dan Oligarki Media Itu Membuat Starting Points Dari Para Progresif Untuk Bisa Melakukan Advokasinya Atau Propaganda Terhadapi Sisu Keadilan Sosial Jauh Lebih Susah Terutama Media Media Main Srim Sehingga Sehingga Pertanyaan Kita Harus Membuat Media Alternatif Tapi Gak Bisa Dibungkiri Bahwa Bagi Banyak Progresif Kendala Yang Dihadapi Adalah Konten Konten Yang Mereka Buat Kadang Memiliki Gap Dengan Audiencenya Misalkan Konten Dianggap Terlalu Intelektual Konten Yang Terlalu Kompleks Dan Ada Gap Dimana Audiencen Yang Rata Rata Itu Hidup Dengan Tutulan Ekonomi Yang Kuat Ya Bagi Buruk Daripada Kandidat Atau Posisi Misalkan Nah Dalam Kondisi Seperti Ini Akhirnya Ada Nuansa Dan Ide Menarik Dari Teman Teman Akhirnya Mungkin Gak Sih Kita Mencoba Untuk Downgrade Quality Dari Konten Misalkan Konten Itu Bersifat Akademik Bersifat Intelektual Kita Mencoba Untuk Mengubah Strateginya Dimana Kita Mencoba Fokus Pada Hal-hal Sifat Mungkin Tersimplified Katakanlah Nuansa Seperti Infografi Yang Banyak Dilakukan Oleh Tirto Misalkan Atau Bahkan Membuat Mempage Seperti Nur Hadi Aldo Yang Akhirnya Ini Berhasil Untuk Mencoba Secara Cepat Mendapatkan Masa Lalu Kemudian Ini Bertransformasi Menjadi Media Lebih Serius Sehingga Ketika Masanya Sudah Masuk Dulu Sudah Memiliki Afiliasi Dulu Sudah Suka Dulu Baru Akhirnya Konten Lebih Serius Masuk Perlahan Sehingga Kita Dapat Masanya Pertanyaan Dari Aku Adalah Apakah Strategi Ini Sebenarnya Bagus Atau Malah Blender Karena Gak Bisa Dipungkiri Bahwa Challenge Juga Besar Karena Banyak Akademisi Atau Banyak Orang Progresif Jadi Enggan Untuk Masuk Kesini Atau Bahkan Akhirnya Transformasinya Gagal Nah Ini Sesuatu Aku Pengen Tahu Dari Teman Undang Undang Yang Bagus Buat Memecah Oligarchy Media Ini Pertanyaan Mungkin Ada Juga Nuansa Apakah Memungkinkan Untuk Fight Dalam Satu Tetik Penting Aja Yaitu Adalah Karena Media Independent Susah Untuk Survive Kecuali Dia Dapat Sokongan Dana Dari Privat Yaudah Yang Kita Lakukan Adalah Kita Membuat Negara Melakukan Funding Terhadap Media Membuat State Media Sesuatu Yang Mungkin Banyak Negara Maju Demokratis Sudah Lakukan Dan Kita Melihat Meskipun Tidak Perfect Tapi Secara Objektif Kita Melihat State Television Kualitasnya Masih Bisa Lebih Digaranti Daripada Yang Privat Yang Kepentingan Politik Lebih Kuat Katakan Kita Misalkan BBC Kalessur Al Jazeera Mereka Punya Kritiknya Mereka Punya Problemnya Tapi Saya Masih Bisa Bilang Kalau Saya Sebagai Pembaca Saya Lebih Mempercaya Konten Al Jazeera Dibandingkan Konten Privat Lain Yang Jauh Lebih Tidak Mau Mengupas Isu Progresif Misalkan Pertanyaan Saya Apakah Di Indonesia Ini Masih Worth Untuk Kita Mencoba Mengadvokasi Konten Di mana State Television Itu Difunding Negara Sehingga Kita Tidak Bergantung Pada Funding Dari Privat Kita Push Mereka Untuk Bisa Funding Disini Dengan Badan Yang Independent Sehingga Mungkin Asosiasi Jurnalis Indonesia Orang Progresif Itu Pairnya Cuma Satu Kita Nge-fight Supaya Konten Ini Tidak Dikuasai Oleh Aktual Politik Jadi Akhirnya Konten Konten Ini Bisa Secara Aktif Menawarkan Isu Yang Penting Tanpa Harus Khawatir Dengan Survivability Karena Tidak Ada Dana Itu Aja Tanya Saya Terima 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 Cik Rifan Langsung Pertanya Terima 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 Waktu dia Bilang Satu Dalam Triloginya Yaitu Network Society Itu Bilang Bahwa tren ke depan itu gak mungkin enggak itu seluruh cerita tentang politik itu akan di ada di tangan media, jadi politisi itu akan bergantung nyaris penuhnya pada media nah pada waktu itu tidak begitu jelas jalan pikirannya tapi mendengarkan kawan-kawan tadi itu saya ingin minta tanggapan apakah dulu perkaranya seperti yang saya bayangkan pertama adalah bahwa sebetulnya angka-angka yang dikemukakan tadi ya dan ini yang salah satu yang paling rajin itu misalnya setahu saya itu saya pernah nangkering di satu pertenuan aneh di Libi tentang Frontier Research gitu, lalu salah satu dosen ITB itu dengan kaupnya bilang kita sekarang semua pikiran orang Indonesia sudah ada dalam kegiatan kita, jadi kita bisa mengerti apa yang dimauin jadi dia enggak sadar bahwa itu pelanggaran hak gila-gilaan gitu ya tapi intinya adalah bahwa ada pengurungunan jadi ada crowding in atau pengusatan konsentrasi suara dan itu yang sebetulnya ada efek bukan saja amplifikasi tetapi dia menjadi semacam mungkin istilah dani yang paling tepat ya jadi echo, jadi sebenarnya kecil gitu ya bobotnya kecil dengan bantuan bos dan segala macem tapi yang dicari adalah efek propagandanya tadi jadi kalau ada misalnya 130 juta dan segala macem tadi itu itu dia ikutannya jadi ikutan gitu nah di dalam hal ini saya kira tajam sekali penglihatan kawan-kawan secara umum ya Wisnu, Dhani, dan Dita bahwa media itu kemudian menjadi pemberi stand-up dari legitimasi politik gitu ya dan oleh karenanya ini dagang aja biasa jadi produsen dari apa namanya dari legitimasi itu adalah media hari ini gitu nah sehingga mesin politik itu menjadi konsumer terbesarnya jadi dugaan saya mungkin begitu alurnya gitu dan pertanyaan yang sebetulnya belum barangkali belum disinggung mungkin baru sedikit sekali adalah ini ada tiga pertanyaan sebenarnya satu pertanyaan seberapa ketatkah sebetulnya closure atas ruang-ruang komunikasi publik dengan kondit elektronik yang ada sekarang apakah benar-benar ini closure gitu atau sebetulnya ini kita kemakan juga gitu kemakan oleh apa namanya jadi ini semacam technological hype gitu marketing hype jadi kita wuhh emang kelari nih eh done nih kalau udah ini dan itu peran negara walaupun kecil-kecilan terlambat seperti menurut-menurut ITE dan segala macam itu juga bermanfaat itu pertanyaan pertama ini ketat atau sebetulnya gak penting gitu yang kedua adalah yang disebut tadi bahwa apakah ada hal yang sebetulnya justru dijauhi oleh konglomerasi media di dalam sisi konten substansi atau suara yang gak ditutup jadi alih-alih menjadi echo chamber dia justru kalau bisa yang ini dibungkam gitu ya nah jadi ada yang dijauhi oleh mesin operasi elektronik ini gitu saya ambil contoh ketika cerita tentang oligarki dibalik ekstratif industri ini normal dan segala macam itu saya kira itu semacam apa ya limbo gitu mau bikin damage control gimana caranya dan akhirnya ada semacam proses berantai yang menarik sekali gitu yang saya kira belum sepenuhnya bisa di di handle gitu ya oleh penguasa kenapa saya tanyakan ini adalah apakah ada kemungkinan sebelum bicara tentang strategi tadi itu kita membaca kembali trend ke depan itu apa jadi kalau main strategi aktor itu langkah berikutnya apa gitu ya beberapa tahun lalu saya terlibat dalam satu pembicaraan yang menurut saya macaib barangkali bisa ditanggapi juga bahwa the next step nya itu adalah monopoli kebenaran tetapi dalam bentuk yang paling canggih yaitu melalui pipa elektronik bentuk yang paling populer dikenal adalah misalnya blockchain gitu ya jadi saya punya temen itu rumah neneknya tiba-tiba masuk di komputer sebagai data yang salah bagian dari satu peternakan di sebelahnya sederhana sekali cerita orang biasa butuh dua tahun untuk mengkoreksi satu bit data di komputer itu komputer publik itu jadi di luar itu kalian mau nungging dipukin polisi dipukul popor dan selanjutnya itu bukan kebenaran gak usah direken nah dengan demikian makin efektif cerita tentang crowding in atau konsentrasi tadi jadi apakah benar bahwa monopolisasi rezim kebenaran ini adalah masa depan yang dekat dari yang sedang dihadapi oleh Aji misalnya gitu ya dan oleh karena itu sebetulnya saya ingin mengingatkan eksperimentan teman di Belanda di 1983 itu mereka bikin satu anula semacam shock kecil itu mereka bikin jayaran untuk mempromosikan pengetahuan segala pengetahuan yang ilegal gitu jadi ini bukan legalistik atau alegasi yang penting tetapi dia tahu bahwa ini it's going that way gitu ya heading that way dan kemudian muncul dalam 10 tahun dan ini proses-proses squatting ya sebetulnya ekrakan gitu jadi mencaplok ruang-ruang kosong di kota yang belum dihuni untuk menjadi rumah rakyat gitu lalu pilihan mereka terhadap seluruh mediatisasi dan mediasi yang dilakukan itu adalah terbagi tiga satu yang menolak sama sekali mediasi kita gak perlu kok dibela-belain sama jagoan-jagoan ini aktivis segala macam gitu bahkan kecelakaan itu terjadi makin lama makin lemah gerakannya setelah dia di expose di media karena ini seperti tadi dijelaskan kalau tidak salah oleh Dita tadi tentang dikada di DKI jadi dia pasak self-actifizing gitu jadi hit me, hit me please gitu kira-kira gitu ya nah yang kedua adalah mereka coba lompat dengan apa yang mereka sebut sebagai sovereign media yang seluruh cerita spesifikasinya dan sebagainya itu itu mereka tentukan sendiri tidak ada urusan dengan topologi dan algoritma yang kita bicarakan tadi nah yang ketiga adalah sebetulnya ini yang mungkin menarik untuk dipikirkan karena tadi Dandy bilang bahwa ini cerita media ini nyambung persis dengan seluruh sirkuit-sirkuit keuangan barang dan produksi gitu jadi jelas sekali gitu bahwa kita disibukkan jadi media adalah the name of the game tetapi di belakangnya itu semua cerita perampasan terjadi gitu dan oleh karenanya mau gak mau barangkali cerita yang tadi disampaikan melebihi ekspektasi kawan-kawan adalah juga terjadi di departemen 1 istilahnya itu yang ngurusin barang-barang kapital dan segala macem yang mau produksi mesin-mesin yang dikelola dengan loan dari Xi Jinping dengan Belt and Road Initiative dan segala macem infrastruktur misalnya gitu dan juga barang-barang keperluar sehari-hari tadi gitu jadi kembali menjadi siasat kere tadi gitu itu sebetulnya mungkin bisa cukup menakutkan gitu kalau kemudian pipa-pipa ini udah gak padain lah kita kalau bikin blockchain mau seketat apapun ya kita di luar itu aja gitu mohon parah makan terima kasih ya selamat malam saya muksyed dari Gusturian Semarang sekarang sudah muksyed ya ini tentang apa ya masing-masing orang tadi kata mbak Rita juga mengikuti selebgram gitu ya kebetulan saya juga mengikuti tiga-tiga pembicara pada malam kali ini oke ya tadi tentang media ya pertanyaannya memang sangat menarik karena banyak masyarakat terutama semua orang saya yang masih muda-muda itu sangat menyukai konten-konten kreatif yang ringan yang lucu yang hanya mencari hiburan kemudian saya juga membangun dengan teman-teman tentang website yang khusus tentang resensi buku memang gak pernah naik nah itu ratingnya jadi kalah-kalah terus nah terkait ini kan saya mau jikung Mas Jandi tadi tentang pembusukan media mainstream apakah memungkinkan konten kreator seperti apa Halilintar siapa ya Rijis siapa itu hal-hal orang-orang seperti itu bisakah dibusukan kalau bisa kita pakai strategi apa untuk melainkan yang katanya tadi ya social media social media yang sepertinya lebih mengarah ke pencerahan daripada ngabisin-ngabisin kuota tadi itu terkait tentang media ya apakah mereka bisa dibusukan kemudian tentang resiko ini Mas Uwisnu sudah menyatakan tentang resiko tadi ini ke kampanye golputnya kalau tadi sudah media ke kampanye golputnya resiko kita saat mengkampanyekan menjeburkan diri ke gerakan ini bagaimana posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu apakah mereka termasuk vis-a-vis dengan kita atau seperti apa mungkin sekian terima kasih baik terima kasih kita dari pertanyaan-pertanyaan itu ya dari Livan tadi dia kan ngomongin soal dari starting pointnya aja untuk teman-teman yang progresif dan mau ngomongin soal isu-isu yang dianggap penting ini sudah susah gitu asimetres kalau bahasnya dan ketika ada media alternatif langsung muncul game dengan audiensnya mungkin nanti silahkan dari ketiga siapa yang mau ketiga pembicara siapa yang mau menjawab soal pertanyaannya mungkin gak kalau misalkan itu di downgrade untuk bisa jadi mengubah strategi itu satu sama yang kedua adalah tadi turunan pertanyaannya adalah itu blunder atau memang efektif sih ketika kita memakai yang ibaratnya ya entertaining the mask-nya dulu meng-entertaining masanya dulu kemudian itu diarahkan untuk menjadi sesuatu yang serius apakah itu menjadi strategi yang bagus atau menjadi blunder lalu yang kedua adalah soal fokus pada satu titik penting mungkin kan gak sih soal media yang kemudian didanai oleh negara ketiganya nanti bisa menjawab tapi mungkin nanti mas Lisnu juga bisa mengelaborasi lagi soal TVRI dan referensi dari negara-negara lain terima kasih untuk pertanyaan pertama jadi ada dua tadi pertama terkait media alternatif ya iya kan yang kedua soal state media public broadcasting kalau saya lebih enak menyebutnya bukan negara tapi publik soal pertama apakah untuk dalam kaitan dengan media alternatif apakah kita perlu mendapat grade kualitas kalau menurut saya pertanyaannya bukan apakah kita harus mendapat grade kualitas atau tidak tapi pertanyaannya adalah kepada siapa media alternatif ini di menyasar karena begini beberapa kali ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan di gerakan buruh saya pernah bikin riset soal konten di apa namanya di website resmi serikat buruh itu hampir sebagian besar berisi dengan narasi-narasi besar soal neoliberalisme soal antikapitalisme dan sebagainya nah kalau web itu menyasar kepada anggotanya sendiri web itu apa namanya tidak mampu membaca menyesuaikan dengan kebutuhan anggotanya sebenarnya misalnya dalam konteks tadi ya yang saya contohkan apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan buruh apakah ya penting membaca narasi besar konteks global neoliberalisme tetapi yang dihadapi sehari-hari apakah itu apa sebenarnya efek paling operasional dari neoliberalisme kan mestinya kayak gitu maksud saya bukan apakah kita perlu mendowngrade kualitas media alternatif tapi kepada siapa kita ingin menyasar media alternatif ini karena kalau kita mau masuk ke dalam apa ya ya bahasa audiens ya kan kita mesti memitakan siapa yang ingin kita sasar jadi buat saya ketika di awal kita sudah ingin mendowngrade misalnya kualitas menurut saya justru bisa menjadi jebakan gitu jebakan dalam pengertian ya kita sudah bikin media alternatif dengan susah payah kenapa kita harus mendowngrade kualitasnya kalau yang disebut misalnya tadi misalnya dicontohkan sebagai media alternatif dengan kualitas dengan bahasa intelektual misalnya saya kira teman-teman disini akrab misalnya dengan Indo Progress dengan Islam Bergerak dan lain sebagainya kalau itu yang disebut sebagai dengan bahasa intelektual menurut saya jangan-jangan bukan soal bahasa intelektual tapi mereka memang menyasar kelompok intelektual saya tidak tahu apakah mereka benar menyasar atau tidak tetapi kalau memang menyasar kelompok intelektual kelompok progresif gerakan masyarakat sipil akademisi misalnya tidak perlu di-downgrade kecuali misalnya pengen yang disasar adalah apa namanya orang-orang di desa-desa petani misalnya atau buru misalnya jadi kalau kita bicara dalam konteks media maksudnya ada di sana level pembicaranya dan kalau kita berbicara soal kualitas kan membuat media alternatif itu kita berbicara dalam dua ranah pertama soal membangun infrastruktur organisasi medianya sendiri siapa yang akan menulis siapa yang akan mengelola siapa yang akan menjalankan sehari-hari dan yang kedua kan baru kita berbicara soal konten konten seperti apa nah soal konten ini kan berkaitan dengan bagaimana kita memetakan audiens kita tentu misalnya audiens teman-teman yang ada di sini di akun twitternya misalnya di instagramnya berbeda dengan audiensnya tv-nya hari tahun misalnya yang bisa menjangkau ke berbagai daerah nah itu yang menurut saya penting selain konten juga soal membangun infrastruktur media alternatifnya seperti apa kalau yang dirujuk sebagai media alternatif yang pertanyaan tadi misalnya ya tadi seperti media-media seperti Indo Progress atau seperti Islam Bergerak misalnya apakah infrastruktur kelembaganya kuat apakah mereka jangan-jangan mereka juga dikerjakan secara sukarela yang artinya jangan kan kita bicara soal konten secara kelembagaan saja rentan bagaimana kita akan mendiskusikan media alternatif ini mampu melawan narasi besar media mainstream sementara secara infrastruktur sumber daya orangnya atau infrastruktur organisasinya itu juga lemah nah itu kan pertanyaan yang menurut saya lebih mendasar baru kita bisa mendiskusikan konten seperti apa siapa menyasar apa kira-kira begitu atau jangan-jangan kan bisa saja kalau berkaca dari banyak pengalaman media alternatif di luar itu kan satu media punya konten yang bahasanya Rifan tadi intelektual atau berat tapi di saat yang bersamaan juga punya konten yang ringan tapi kan itu hal-hal yang sifatnya lebih teknis bisa kita diskusikan di lain kesempatan yang ingin saya tekankan soal memetakan dan membangun infrastruktur media alternatif itu sendiri nah yang kemudian soal pertanyaan soal apakah kemudian kita mesti menekan state media sebenarnya seperti BBC yang dicontohkan tadi bukan state media lebih tepat disebut sebagai public broadcasting seperti TKRI sekarang juga ya kalau di era order baru memang dia punya negara tapi kan sekarang statusnya kan lembaga penyiaran publik TKRI itu nah ini menurut saya juga menarik untuk mendiskusikan soal TKRI saya sepakat soal asumsi pertanyaan tadi yang kemudian percaya bahwa media publik punya ruang untuk melawan narasi media mainstream yang dikuasai oligar kesepakatan saya muncul di titik bahwa sejak reformasi kita tidak melihat ada usaha yang serius untuk melakukan revitalisasi terhadap TKRI kalau bahasa Mas Dandi tadi ada pembusukan terhadap media mainstream yang ada juga birokrasi melakukan pembusukan terhadap lembaga penyiaran publik yang kita punya TVRI dan RRI pembusukan dalam pengertian ya ini sengaja dibiarkan menjadi lembaga yang ya hidup sekian mati tak mau gitu sementara mestinya dia punya infrastructure yang cukup kuat kalau kita bicara dalam konteks TVRI apalagi sebenarnya ada banyak gejala yang sebenarnya menunjukkan bahwa TVRI dan RRI itu kalau kita bisa apa ya bahasanya memaksa negara untuk kemudian melakukan revitalisasi atas lembaga penyiaran publik ini dia bisa menjadi ya menjadi alternatif kalau tadi dari tadi rujukannya BBC atau di di Jepang itu ada NHK dan ya dan lain sebagainya atau disebut Algezira kalau Algezira itu state media nah itu itu menarik dan sebenarnya kita punya potensi untuk menuju ke sana pertanyaannya kemudian nah ini bukan pertanyaannya tanda-tandanya sebenarnya kan sudah ada misalnya TVRI sekarang sudah kalau teman-teman minimal mengikuti di akun media sosialnya sudah mulai ada perubahan dari sisi konten hal sederhana lah kita tidak bicara hal yang progresif minimal TVRI menyiarkan Liga Inggris ya buat teman-teman yang ngerti tapi kan itu menarik wah saya menarik saya untuk menonton minimal kan mengajak untuk menonton dulu sebelum kita berbicara soal yang lebih substansial reformasi kelembagaan revitalisasi organisasi lembaga ini kemudian ada rencana soal kalau tadi dari dari awal kita bicara soal undang-undang penyiaran kan ada rencana soal apa namanya undang-undang RTRI Radio Telekisi Republik Indonesia nah tapi itu ada diskusi yang di diskusi yang lain bisa kita diskusi yang di tempat lain tapi kira-kira intinya sudah ada wacana untuk melakukan perbaikan terhadap lembaga penyiaran publik yang kita punya pertanyaan bukan pertanyaan tantangannya kemudian buat kita buat Rifan dan juga kawan-kawan bisa gak kita mendorong untuk percepatan revitalisasi ini terjadi artinya menurut saya juga itu jauh lebih masuk akal ketimbang kita mendorong revisi undang-undang penyiaran misalnya kalau misalnya tadi dicontohkan juga BBC menurut saya menarik BBC itu kan begini salah satu yang saya pelajari dari BBC tidak hanya soal kontennya tapi proses untuk menuju memproduksi konten itu mereka juga bikin riset misalnya bikin sinetron untuk membuktikan apakah benar tayangan sinetron yang isinya kekerasan itu berpengaruh terhadap kekerasan anak itu mereka bikin risetnya risetnya bisa teman-teman akses di webnya BBC artinya apa kita terlalu jauh sebenarnya kalau merujuk BBC tapi yang bisa kita lihat dari awal disana tadi kita bisa gak mendorong untuk proses perbaikan ini kira-kira itu untuk pertanyaan pertama terima kasih mungkin aku jadi mau nambahin karena yang ngomongin media alternatif nanya ke Mas Wisnu sebenarnya karena Mas Wisnu juga sempat menulis juga tentang pers mahasiswa mungkin gak kalau misalnya pers mahasiswa itu kemudian juga mengisi ruang sebagai media alternatif pada saat ini oke kalau berbicara pers mahasiswa menurut saya ya karena belakangan sedang ramai karena lepotannya balerung menurut saya begini pers mahasiswa bisa menjadi alternatif tetapi karena pers mahasiswa ini kan posisinya unik dia dikelola oleh teman-teman mahasiswa yang tidak bisa kita samarkan posisinya dengan misalnya teman-teman yang ada di gerakan masyarakat sipil yang bisa melakukan advokasi selama bertahun-tahun di mahasiswa kan kira-kira karirnya itu cuma 3-4 tahun artinya saya ragu untuk kemudian menempatkan pers mahasiswa sebagai alternatif dalam konteks yang lebih luas tadi tapi bahwa dia bisa menjadi pemanti yang untuk mendorong saya kira bisa misalnya yang dilakukan balerung itu kan menurut saya dengan berita soal kekerasan seksual di UKM itu kan tamparan keras buat media mainstream saya kira teman-teman di sini akan kesulitan untuk mendapatkan berita tentang kekerasan seksual yang kemampuan menggerakkannya mendorongnya itu sebesar efek dari liputan balerung sedikit sekali dan memang tidak ada ruang kalau teman-teman misalnya yang ada di media mainstream kawan-kawan wartaan untuk menulis sedalam itu misalnya di balerung misalnya kalau teman-teman yang membaca berita soal kekerasan seksualnya artinya kalau ibarat analoginya begini pers mahasiswa bisa digunakan untuk apa ya untuk menampar menampar pipi kawan-kawan ini agar bangun dalam konteks pers mahasiswa misalnya ya untuk menampar teman-teman wartawan yang mahasiswa saja bisa kok bikin liputan tentang kekerasan seksual dan luar biasa kemarin menurut saya efeknya apakah mungkin bisa dan ternyata sayangnya justru kawan-kawan wartawan sendiri banyak yang kemarin menyerang balerung ada di kawan-kawan Haji juga dan menurut saya kan itu agak keliru mestinya meletakkan perang pers mahasiswa mestinya diletakkan ini sebagai bentuk otokritik bagi kawan-kawan wartawan kalau dalam konteks pers mahasiswa jangan diletakkan dalam konteks pers mahasiswa sebagai saingan misalnya tapi sebagai ya tamparan tadi untuk bangun untuk bisa jauh lebih progresif lah katakanlah begitu itu baru dalam konteks untuk jurnalis mainstream tapi untuk mendiskusikan ke konteks yang lain terutama media alternatif yang dilakukan oleh teman-teman di gerakan masyarakat sipil kita bisa diskusikan di ruang yang lain terima kasih terima kasih untuk menjawab tadi pertanyaan pertama tentang strategi yang bagus atau beruntar ketika kita menyasah massa dulu baru kemudian ngomongin hal yang serius pertanyaan orang syarat tadi bergantung masih pertanyaan-pertanyaan pertanyaan pertama dulu tadi kita diskusi hari minggu aja aku cuma menjawab pertanyaan pertama dari siapa? namanya Repat sama sekali buat aku sama sekali gak efektif itu justru yang sebenarnya sedang kita upaya kan juga cukup lama tapi gak berhasil-berhasil misalnya contoh ini pengalaman dari saya Golgoth ini awal-awal kami mulai mendiskusikan ini berapa bulan yang lalu ya mulai mendiskusikan kontennya segala macam oh mungkin aku sedikit klarifikan yang aku mengerti maksudnya bukan mendown virtualitasnya ya tapi sebenarnya kayak bagaimana menyederhanakan packaging message-nya itu supaya bisa dikomunikasikan lebih mudah dipahaminya itu kita mengusahakan itu kayak semacam misalnya waktu kita mulai berdiskusi soal growth itu sangat berat terdiskusannya kontennya dan memikir ini gimana ya cara mengkomunikasinya mengkomunikasikannya dan kita dengan penuh kesadaran ingin betul membentukkan ini menerjemahkan ini ke dalam bentuk penilai sederhana sederhana terus didiskusikan tentu saja kadang dan kita punya apa namanya niat-niat atau keinginan bekerjasama dengan orang-orang yang lebih kreatif gitu tapi kan kadang-kadang itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya untuk reach out ke mereka dan lain macam apalagi kalau yang bentuknya udah akhir sih akhir sih yang mahal itu kan gak mungkin juga organisasi yang gak ada biaya ini bisa bayar kayak gitu lah ya sampai kemudian Nur Hadi Aldo itu keluar itu yang kita ini lah yang kita mau terlepas dari semua problem ada problem-problem juga kayak gitu nah seperti itu memang memang kita akuin bahwa kita sangat menginginkan punya cara untuk lebih sederhana seperti itu lebih menarik dan karena kami menyadari betul bahwa itu efektif tetapi memang harus dipahami bahwa strategi itu adalah hanya salah satu strategi bisa jadi strategi pembuka juga karena gak bisa juga hal-hal kreatif itu digantikan dengan hal-hal yang memang kadang-kadang memang tidak bisa disimplify konten-konten ini kadang-kadang gak bisa berusaha apapun gitu kan kita bisa bikin infografis keluar informasinya tapi itu kan infografis itu langsung ya sedikit aja kalau mau tangan harus lebih baca yang lebih ini gitu kan itu sih dan memang ada kalau dari pengalaman pribadiku aku gak tau dari dua yang lain atau teman-teman yang lain seringkali juga harus diakui bahwa kita ini kita sudah mulai banyak kok menggunakan komik infografi dan segala macam yang gambar-gambar yang lucu karena dan banyak perubahan dibanding tahun 90-an misalnya sampai era social media yang sekarang-sekarang ini era social media yang sudah lebih berkembang karena dulu kalau teman-teman aktivis atau progresif itu gambarnya gak lebih gak move beyond tangan mengepal atau palu atau bara api itu udah itu tiga itu aja gitu sekarang kan lebih beragam gitu loh sekarang kan lebih beragam kan maksudnya kayak gitu enggak belum efektif betul belum cakep-cakep banget tapi juga ada challenge ada tangan yang selalu kita hadapi jujur aja buat teman-teman aktivis dan kelompok progres itu banyak sekali yang kita pertimbangkan ketika kita mau membuat packaging yang menarik seperti itu politically correctness political correctness itu harus selalu kami pikirkan jangan sampai kemudian misalnya Nur Hadi Aldo kemudian jadi seksis akunya ya kan itu kan kita gak mau itu jadi political correctness dari semua ini itu harus kita pikirkan itu mungkin salah satu yang menyebabkan kita menjadi lebih tidak jadi kurang kreatif atau hasilnya kurang cakep kurang menarik dibanding banyak akun-akun yang seperti itu aku sih teman-teman ya siapa tahu kalau teman-teman ada di sini yang punya kemampuan yang lebih kreatif dari orang-orang seperti saya yang sangat menyesikir kreatif kita sini bisa membantu tadi mau menambahnya sama kemasan betul kan masuk yuk dateng lagi tadi saya pikir dia keluar menjawab yang soal baik saya mulai dari yang jauh dulu yang dari Semarang apa influencer bisa dibusukkan saya pikir kita juga gak perlu menghabisin energi untuk membusukkan influencer jangan-jangan kita yang dibusukkan oleh mereka tapi saya hanya mau bilang kita perlu membedakan mana yang sekedar tren dan mana yang memang sebagai komunikator yang punya fundamental message itu yang biasanya saya belajar kalau sekedar tren saya biasanya gak terlalu ambil pusing karena ya anda tahu kan tren itu kan seperti seperti bunga rafflesia besar cepat memukau memalik perhatian tapi setelah itu ya selesai kalau kuliner itu mungkin dia milo siram milo kepal ya milo kepal ya es milo kepal ya kan booming banget cepat kan tapi setelah hari ini anda masih nyari milo kepal enggak normang kamaru you name it goyang saesar apa goyang kaisar goyang kaisar ya ya itu kan sesuatu yang tren dia gak punya fundamental value sebagai komunikator ya dia booming saat itu saja nah ini yang dulu juga kami ketika terjadi pengusuran di Jakarta yang kebetulan bersamaan dengan pilka dari KAI ini menjadi sesuatu yang yang laboratorium kami lah ketika itu para pendukung Ahok memproduksi banyak sekali video satu menit 30 detik tentang indahnya rumah susun indahnya hidup di rumah susun yang shot-shotnya candy banget kayak sinetron kayak iklan sementara worst dog bikin apa untuk membantu teman-teman apakah kita mau perang di level video 30 detik dan 1 menitan itu kalau dalam bahasa tadi mendowngrade sebenarnya bukan mendowngrade yang kita tadi sepakat dia reformat saja dari audience target yang mau kita susun yang mau kita tuju tapi mau setiap hari itu kelompok pendukung pengusuran memproduksi narasi menggunakan video sama dengan ketika reklamasi wah tim kreatif mereka kan luar biasa dengan dana dan agensi dan segala macam sempat kita berpikir apa kita ladain aja permainan video 30 detik kali ini kami putuskan tidak biarin aja dulu itu barang nanti kita tutup dengan sebuah film yang komprehensif 30 menit 30 menit deh sejam sejam deh maka lahirlah Jakarta unfair atau rayon pulpa dan kemudian ya kami sadari fungsinya kita harus gunakan sebagai clear results silahkan berdebat tapi begitu film ini keluar perdebatan selesai atau wacaranya sudah kita rebut karena fakta bukti visual testimoni dan segala macam itu sudah ada di tangan kami kira-kira gitu nah pengalaman-pengalaman ini yang apa namanya kemenangan-kemenangan kecil semacam ini yang ya tidak selalu kita gunakan sebagai sebuah grand teori tapi bisa digunakan sebagai jadi menjawab sekaligus dua pertanyaan dari mas Rifan dan mas mukid muksid itu salah satu contoh dan saya sendiri bukan termasuk yang percaya begitu saja bahwa kalau kita ingin sangat populis maka kita harus receh saya pikir ada kalanya benar tapi tidak bisa juga digunakan sebagai patokan gitu ya karena selera pasar juga di create kok kakek nenek kita mas mbak semuanya atau mungkin bu yud kita itu akrab dengan yang namanya tonil atau pementasan di kampung-kampung itu dulu sebelum 65 itu orang membuat maskah tonil untuk pertunjukan di bali desa di bali RW ketoprak dan mereka belajar pakem dramaturgi makeup artis mereka membuat artefak-artefak kendang dari kulit dijemur artinya mereka sudah pada level itu membuat pementasan Soekarno dibuang ke ND aja bikin naskah tonil dokter setan enggak enggak tunggal selera pasar dan generasi 80-an mungkin seperti mas Yoyo atau saya yang baru lahir misalnya itu terpapar TVRI dengan sinetral-sinetral yang keren-keren seperti Siti Nurbaya tentang Rambawa Nikmat atau Rumah Masa Depan Lost Man itu yang diskursusnya luar biasa soal kelas soal keragaman bukan ganteng-ganteng serigala saya pernah berusaha menonton ganteng-ganteng serigala dengan sangat serius dengan niat saya membuka diri dan open mind Masya Allah saya hanya tahan 10 menit itu sama dengan saya berusaha menonton ELC itu juga saya tidak tahan saya hanya tahan 10 menit nah artinya apa yang tadi disebut downgrade tadi itu memang terjadi ya dalam beberapa konteks artinya selera selera pasar itu di-create kita di-create sampai pada titik katakanlah nadir seperti ini yang receh padahal kita pernah pada suatu fase tadi yang saya ceritakan orang-orang di desa itu bisa membuat naskah sandiwara sesuatu yang tidak bisa kita lakukan lagi sekarang kesibukan kita adalah bagaimana membeli sembako itulah agenda utama sebagian besar grassroot tapi pernah pada suatu masa kita itu sudah pada puncak piramida Maslow walaupun juga secara material tidak banyak ini kan agak kebalik-balik seolah-olah kesejahteraan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan material maka kayaknya kita 30 tahun terakhir ini atau 50 tahun terakhir ini tidak pernah bisa dalam darah putih naik ke piramidanya Maslow pada soal ekspresi tapi ya itu tadi tahun 65an itu ke bawah itu terjadi kemudian dihancurkan itu modal sosial itu oleh sebuah proyek politik oleh sebuah komersialitasi media dan sampai lah kita berat titik hari ini sehingga seolah-olah kalau mau dapat masa banyak itu harus receh pendukung Jokowi banyak alumnya-alumnya itu nah artinya sebenarnya bagaimana kita membaca strategi audiens dan saya ingin saya sedikit menyinggung ke Mas Yoyo tadi konten-konten yang dijauhi mainstream media betul Mas Yoyo ini sangat purba sekali bahwa konten-konten yang dijauhi adalah segala hal yang terkait dengan sister company atau conflict of interest sesederhana itu saja semua narasi kita hari ini tentang bagaimana oligarki bagaimana dampak oligarki bagaimana peminggiran mengapa sekarang susah sekali kita meyakinkan orang bahwa gak ada bedanya dengan order baru satu referensi kita tentang order baru terbatas setelah 20 tahun reformasi hanya generasi leksi saya ini yang masih meromantisir atau Mas Harwip yang menerbitkan Prisma yang tahu bagaimana Prisma sejak tahun 70-90 kontennya saya pernah sampai suatu saat mentweet semua cover-cover Prisma dari tahun 70-an sampai 90-an karena saya koleksi untuk membuat dokumenter Jalan Suharto ketika itu saya mau remind saja bahwa semua yang kita baca hari ini itu ada terjadi di tahun 70-an 80-an artinya saya mau bilang secara kasar bahwa hari ini Orde Baru juga bedanya mungkin belum sangat culik-culikan dalam beberapa tahun ya kan kira-kira kan begitu analoginya kalau mau fair time framenya nih 4 tahun setelah suatu Tommy juga belum punya humpus kira-kira gitu kan Tutut juga belum punya Citra Marga Nusapawa Bambang Tri Admojo juga belum punya Bimantar 4 tahun setelah suatu kalau mau fair tapi yang mau saya bilang adalah satu referensi tentang Orde Baru tidak direproduksi lagi media kita tidak menyajikan itu sebagai lesson learned dalam perjalanan bangsa yang kedua media tidak memproduksi konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa yang bisa membawa kita pada kesimpulan yang sama yaitu tadi peminggiran apa namanya pengusuran tidak diberitakan oleh media ataupun diberitakan tidak dalam konteks bahwa hey kita sudah kita dulu mengusur suatu karena masalah-masalah ini sekarang kita ulang jadi dua input ini tidak ada dalam benak publik sehingga kemudian ketika teman-teman golput kenapa sih lo golput ya karena ini order baru lawan-lawan baru masa kita mau mendukung order baru lawan-lawan baru mereka pada shock order baru gimana karena dua input ini tidak ada media tidak memproduksinya karena semua media juga masih terkait dengan saham-saham pemilik lamanya jadi suatu masih menjadi komisaris di sebuah perusahaan jadi begitu ya kira-kira nah tapi mas Yoyo yang mengembirakan saya gak tau mungkin ini juga dianggap apa namanya blessing begitu ya perkembangan jadi yang terdesentralisasikan tidak hanya sosial media atau platform tapi juga kapitalnya juga terdesentralisasi ada venture capital yang tumbuh tidak dari genealogi kapital-kapital lama bukan uang lama bukan old money jadi venture venture capital ini maka kemudian lahirlah media-media seperti Tirto yang dia seperti out of the blue dalam genealogi bisnis media harusnya yang membuat membuat begini kan kompas yang punya klaim sejarah dengan tagline menceraskan hidupan bangsa tapi kan rahim kompas melahirkan trifun news Tirto tidak lahir dari rahim-rahim media-media besar ini bahkan saya gak tau ketika saya mulai training Tirto 3 tahun lalu di Jogja membantu teman-teman training latawan Tirto baru tidak ada informasinya tidak lahir dari tempo atau dari mana jadi brand-brand besar ini tidak melahirkan sesuatu yang seperti Tirto atau Indopress misalnya bukan Indoprogress ada media Indopress teman-teman baca itu media kecil tapi militan sekali yang dia lakukan sekarang memperkarakan siapa saja yang tidak mau memberikan dokumen publik Mbutman lagi diperkarain di KIP di PT UN jadi liputannya begitu saya mau Anda membuka dokumen tentang ini gak dikasih saya aduin KIP gak di juga dipetunin sama dia itu Indopress nah ini tidak dilakukan oleh media-media besar media-media besar terjebak dalam tadi dengaran dengaran kapital yang oleh Bintang disebut Great Biden nah jadi beberapa contoh tadi menurut saya fenomena desentralisasi kapital juga membawa kalau misalnya blessing blessing kecil begitu ya walaupun dalam sejarahnya kita juga tinggal menunggu waktu ini mungkin akan diakuisisi atau valuasinya ketika sudah gede akan dijual ya gak tahu tapi intinya ada proses-proses begini yang juga trial and error dan dynamic dalam dalam bisnis media atau dalam ketinggian dengan oligati terakhir saya mau komentari saja soal apa namanya public funded media dari Nambibisi ya kita tidak punya TVRI RRI antara atau apapun yang seolah-olah media publik namanya memang lembaga penyiaran publik tetapi masih jauh secara konten secara substansi juga masih jauh reach out audience apalagi begitu jadi kita masih jauh dan bahkan mungkin tidak terlihat langkah-langkah untuk menuju ke sana sekedar mempertahankan TVRI tidak lebih buruk ya seperti yang disebutkan tetapi stepping yang clear misalnya untuk menuju ke BBC itu saya belum melihatnya jadi memang masih struggling banget kita makanya saya kementeri memberikan supaya ada concrete yang bisa kita diskusikan back to carry tadi jadi kita cari mana yang belum di capture oleh capital mana yang belum di capture oleh politisi karena saking kecilnya dan tidak worth it untuk di capture maka itulah yang bisa kita isi itu sudah paling frustasi tadi Mas Dhani sebut ya buat desentralisasi kapital dan menyebutkan Tirto sebagai contoh tapi mungkin kalau aku pribadi kemudian jadi mungkin kita mesti mulai melihat siapa pemodal-pemodal di antara banyak media yang kita pikir berpihak pada kita gitu ya karena saya pribadi enggak lupa ketika ada Tirto itu sempat menaikkan berita tentang kronologi Budi Peggo kemudian itu tiba-tiba link berita itu bilang begitu saja sampai akhirnya teman-teman Tirto melakukan petisi kepada Tirto kenapa berita tentang Budi Peggo ini sampai di betul jadi yang saya bilang adalah itu satu satu kasus betul tetapi kalau kita bandingkan dengan media lain bahkan mekanisme untuk petisi dan kemudian dipublish lagi itu tidak ada kalau di media lain itu sudah dipecat bikin-bikin petisi kira-kira masih ada pertanyaan tadi belum terjawab mungkin bisa ke Mbak Dita tadi pertanyaan dari Om Yoyo adalah soal apakah trend kedepannya ini adalah soal monopoli kebenaran ini lewat tipe elektronik atau blockchain itu dan bagaimana kemudian kita mengimajinasikan soal menyusun strategi untuk bisa mengambil celah itu ke depannya aku jujur aja sulit mau menjawab itu ngomongin soal blockchain karena akan menjadi sangat sangat teknikal banget tapi iyalah tapi maksudnya blockchain ini kan justru menjadi harapan bahwa internet ini nanti ini dalam konteks sekarang bagaimana data tersentralisasi bahwa blockchain ini bisa menjadi somewhat solisnya dan sedang sedang berlomba lomba sebenarnya untuk menguasai blockchain ini misalnya dan di satu sisi kalau dari konsep blockchainnya ini akan sangat menguntungkan orang seperti kita bahwa ini tidak akan tersentralisasi data segala macam dan sangat punya potensi untuk digunakan oleh orang-orang di gerakan sosial misalnya tetapi juga seringkali kalau dalam konteks teknologi ini masyarakat Sydney ini selalu tertinggal kan persoalan resursi segala macam misalnya contohnya pemerintah juga sudah mulai melihat kan blockchain pengguna blockchain Dubai misalnya Dubai itu salah satu yang sudah mengumumkan by 2020 kalau gak salah dia sudah mau pakai blockchain semua dan itu akan mengkat semua middleman middleman bukan middleman ya misalnya kalau kalau nanti mau bikin akta jual-beli kita gak perlu notaris lagi semuanya blockchain ini agak sulit dipahami kalau aku menjelaskan blockchain itu apa tapi kalau menjelaskan blockchain itu apa gak kelain harus satu jam gitu gimana ya aku melihat kalau aku sih sendiri secara pribadi merasa blockchain punya potensi yang harus kita mulai pilih dan mulai lihat meskipun memang masyarakat sipil di banyak negara di Indonesia juga sudah mulai ada sebenarnya sekelompok manusia yang agak teralienasi yang mulai melihat ini mulai lihat potensi potensi blockchain untuk kepentingan kita tetapi memang kita seperti lomba lari ada juga siapa yang berhasil menguasai blockchain itu nantinya secara ini tapi lagi aku agak kesulitan sih menjawabnya dengan secara lebih sikit apa namanya terus baliknya jadi aku mengerti itu karena sulit untuk pinpointing central the central itu tiba-tiba misterius sepertinya dalam secara itu tetapi blockchain sekarang sudah sampai satu fase dimana seluruh supply chain dari industri ekstratif misalnya itu itu gak akan lagi misalnya jatam punya kemewahan untuk kemudian cerita 31 anak di lupang tambang ini peta-peta kami menunjukkan ini dan segala macam kalian boleh punya itu tapi itu bukan kebenaran yang satu-satunya kebenaran adalah cowers dan itu sekarang misalnya di seluruh jejaring New York Stock Exchange mereka sudah bikin berbagai konsorsium jadi walaupun tidak kelihatan centernya tetapi mereka benar-benar pasang badan pasang energi untuk controlling cerita ini jadi dia menjadi semacam tadi misalnya operasi penindasan elektronik mungkin memang tidak tidak membutuhkan diskusi panjang di ruang ini tapi artinya ini menurut saya peringatan keras justru bahwa urusan-urusan misalnya caratan sipil segala macam itu kemudian menjadi tidak se apa namanya kita pikir itu bisa terbuka tetapi menjadi tidak demikian lainnya saya kira terima kasih sebenarnya tadi masih ada satu pertanyaan dari mas Muxit ngomongin soal resiko sebenarnya ketika kita ngapanya golput terus nanya gimana dengan KPU dan Mbak Waslu saya mungkin kalau Muxit bisa sambil muka ada medium.com dari semiring saya golput tapi ya bahwa mengapanyikan golput itu bukan tidak pidana gitu ya dan kalaupun nanti diadukan atau dibully atau diancam itu ada daftar lembaga-lembaga yang bisa mendampingi ada LBH salah satu yang paling dekat dari LBH teman-teman ini sebenarnya cuma sampai jam 9 kalau misalkan kita extend 10 menit lagi masalah gak? gak masalah iya jadi itu diskusi formal tapi satu lagi tadi di awal kita sempat nyebut satu buku yang lumayan jadi pemantik adanya diskusi ini itu adalah Kuasa Media di Indonesia Oligarki Keluarga dan Revolusi Digital dan ternyata kita kedatangan penulisnya ada Rastapsel di sebelah sana bisa sharing sharing boleh-boleh sharing tentang ya tentang bukunya dan paparan itu dan apa ya buku itu kan kemudian jadi salah satu pemantik yang lumayan besar sekali gitu ketika kita udah mau jelang ke milu dan dibuka semua bahwa gak ada beda ini kiri kanan 01, 02 bahwa isinya lanjut, lanjut aku tidak datang karena mau berbicara aku mau mendengar dari semua di sini saya lebih senang kalau dengar dari semua di kanalis dan mau mungkin nanti kalau mau kalau mau kalau ada pertanyaan aku bisa ketemu seponnya tapi silahkan saya ingin tanya kalau begitu apa bacaan Anda rendang lebih sekarang apa bacaannya Anda bagaimana Anda membaca relasi antara penguasaan media dengan musim politik apakah sekarang memang masih efektif karena kita melihat hari tanu ketiga 2014 juga punya musim politik tapi dia juga gagal ahok juga didukung banyak media tapi dia juga tidak terlalu berhasil jadi apakah ini masih determinan aku belum siap untuk ya saya di sini karena dan sudah selesai buku dua tahun yang lalu waktu waktu tahun 2017 ya jadi riset saya mulai tahun tahun 2009 sampai sekarang tentang kepemilikan media dan KPRS untuk sekarang yang paling menarik mungkin adalah media media pemilik sama Hadi Tano misalnya yang saya bilang tadi hari Tano ganti dari Prabowo ke Jokowi kenapa itu ya kebanyakan karena media media mogul mereka lebih dekat dengan president dan kenapa itu kebanyakan karena ada ada adaptasi dari media mogul kabel tanjung lebih dekat Papa Jokowi hari Tano lebih dekat Papa Jokowi dan ya yang paling menarik mungkin tidak ada tidak ada kontestasi sekarang di Pilpres menurut saya kenapa itu mungkin Prabowo tidak peduli selalu lama tidak selalu banyak tentang menang beda dari tahun 2014 mungkin Gerindra mau terkait dengan PDIP dengan president terus mungkin Pilpres sekarang sedikit membosankan ya itu menurut saya yang baru baru pikir belum ada kesimpulan saya untuk berhasil terima kasih untuk opportunity to speak tapi aku belum bersiap tapi kalau mau ketemu saya sesudah panel selesai tapi aku tidak ada mana interak silahkan silahkan lanjut dan nanti bisa no roll aku belum ketemu Pak Wisnu sebenarnya aku datang karena ini pertama kali kita bisa no roll dan sebenarnya saya meningap di sini di jalan Rampanan dari 5 menit ke kantor ini dari malam lakit semua terima kasih ya Selamat malam saya Kak Wisla saya mohon sebenarnya saya tertarik sama tadi pembahasan tentang pers mahasiswa karena kebetulan saya dulu pernah aktif di sana dan sebenarnya kalau dibilang itu enggak ada pengaruh ya mungkin enggak juga karena dulu kalau saya mendengar cerita dari senior saya yang di pers nah itu kalau di jalan orde baru dulu itu ketika semua media dikontrol sama pemerintah Suharto itu justru pers mahasiswa itu jadi serana media alternatif untuk memberitakan apa yang terjadi di masyarakat dan ya saya enggak tahu kalau sekarang gimana tapi kalau yang tahu sejaman saya itu pers mahasiswa itu juga sebenarnya lumayan kuat dalam mengkonsolidasi kayak misalnya kita punya aliansi yang namanya forum pers mahasiswa Jakarta itu kan dari banyak kampus di Jakarta itu kita saling bersatu dan mendukung kayak misalnya itu pernah dari UPN Petran itu sempat saya mau di Bredel kita bantu advokasi gitu kan dan juga sempat di UNJ juga dan sebenarnya punya potensi cukup kuat gitu untuk ibar kata menjadi suatu yang baru untuk melawan media media mobile ini ya dan mungkin mereka karena masih muda kurang-kurang mungkin sebenarnya mungkin enggak sekelah mereka itu dilibatkan juga gitu loh untuk dalam konten-konten yang tadi kayak Mas Dendi atau Mas Wisnu bilang gitu ya untuk jadi pengisi konten atau gimana gitu karena kan sebenarnya mereka juga masih muda ya masih kalau saya ikat di film Anto Cedro itu kan gimana untuk melawan Al Capone mereka ngerekut posisi-posisi dari akademisi yang akademi yang masih belum tercemar gitu ya mungkin kalau kita ngerekut pers mahasiswa yang belum tercemar mungkin masih bisa dan ya mungkin ada potensi yang luang gitu ya ya mungkin aja gitu ya mungkin pendapatnya gimana makasih singkat aja ya karena waktunya sudah mepet kalau menurut saya begini pertama membaca pers ma pertama kita mesti membaca ada dalam zaman seperti apa pers ma berada kalau tadi disebutkan dengan rujukan Orde Baru meskipun Mas Dandi bilang bahwa sekarang situasinya sama dengan Orde Baru tetapi kan tetap ada beberapa perbedaan misalnya kita tidak punya kebebasan pers di Orde Baru ya kita bisa memperdebatkan soal definisi kebebasan pers tapi kalau kita mendiskusikan soal pers ma kenapa di era Orde Baru dia bisa menjadi alternatif itu kan mesti dibaca karena memang situasi kontrol terhadap media begitu ketat nah maksud saya begini mendiskusikan media sebagai bagian dari gerakan mahasiswa itu juga pers mahasiswa sebagai bagian dari gerakan mahasiswa juga mesti melihat sekarang begini tantangan pers mahasiswa itu kan ketika pers mahasiswa punya potensi dikriminalisasi misalnya seperti Balerun yang karena lebutan kekerasan seksualnya itu kan salah satu tantangannya apakah pers mahasiswa itu masuk dalam definisi pers sesuai dengan undang-undang pers sehingga doa pers bisa masuk ketika ada sengketa yang melibatkan pers mahasiswa nah ketika kemudian kita melihat pers mahasiswa bukan sebagai bagian dari pers tetapi sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang terlibat dalam proses advokasi dan jg. kan akan sulit memposisikan pers mahasiswa sebagai sebagai apa sebagai jurnalis gitu karena kan ya mas Dedy tadi bilang misalnya bahkan menurut saya pers mahasiswa bisa masuk kategori jurnalisme warga dalam konteks yang legal ya ketika liputan jurnalistiknya bisa diuji secara prinsip jurnalistik tidak melanggar etika tetapi sekarang pertanyaannya dalam konteks jeneral apakah pers mahasiswa banyak yang melakukan itu apakah liputan-liputannya banyak yang sesuai dengan standar etik jurnalistik misalnya kan persoalan yang seringkali begini saya banyak menemui pers mahasiswa yang di Bredel bukan karena aktivitas jurnalistiknya tetapi karena ada apa namanya ya pegiatnya kira-kira yang aktif mengadvokasi satu dua isu tetapi bukan karena aktivitas jurnalistiknya dalam konteks itu kan ada split personality jadi maksud saya poin saya adalah ketika melihat peks mahasiswa sebagai alternatif kita juga lebih clear dulu melihat bagaimana prosesi peks mahasiswa apakah akan mengkategorikan sebagai bagian dari keraikan mahasiswa jadi ketika dia melakukan proses advokasi terhadap banyak kasus tidak ada masalah atau ya bagian dari jurnalis tadi kalau bagian dari jurnalis kan kita kemudian mesti melihat menguji apakah dia menjalankan prinsip jurnalistik apakah dia liputannya bisa di verifikasi atau tidak kalau yang kedua ini kemudian bisa berkomitmen di sana mau membawa pers mahasiswa untuk mengadvokasinya sehingga dia bisa dimasuk dalam kategori pers kan jadi lebih mudah tetapi kalau masuk kategori yang pertama kan susah kira-kira begitu apa namanya tanggapan saya terima kasih hal konkret yang pernah kami lakukan sebagai sebuah salah satu eksperimen juga dalam dalam engagement dalam produksi dokumenter adalah ya Jakarta Anfer Westdoc tidak mengekseksinya sendiri tetapi mengajak kawan-kawan komunitas dokumenter atau videografi atau persma di kamus-kampus dan ya Jakarta Anfer adalah contoh bahwa itu bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa dan semuanya teman-teman mahasiswa yang bekerjakan itu setelah darahnya anak UMN anak UI anak UIN begitu ya jadi bukan kru Westdoc kami hanya melakukan pelatihan meminjam alat bahkan mereka jalan pakai uang satu mereka sendiri jadi sangat potensial sekali dan saya pikir justru teman-teman engagementnya juga dibuka jadi bukan hanya satu pihak yang reach out tapi juga yang lain juga bergaul begitu karena saya sebenarnya jadi Westdoc itu sudah sering bikin pelatihan di kamus-kamus wah sering banget lah saya juga sering diundang tapi begitu kami panggil begitu dipanggil perang beneran yang datang cuma tiga kalbus di ruang yang lain yang punya festival-festival dokumenter kayak Budi Luhur lah apa selama itu enggak datang jadi begitu perang beneran enggak datang jadi mereka hanya senang training-trainingnya aja nah jadi sering kita bales waktu dari undang training kita udah enggak mau karena itu karena ternyata kita juga bisa mengukur kan ketika ya tadi Dita bilang kita juga tidak bisa menghakimi ada yang ingin keterlibatannya memang hanya salah pada training begitu diajak beneran melakukan sesuatu ada agenda yang jelas ada target yang jelas ya pada berhitung teman-teman karena waktunya udah habis tapi paling kita akan muter satu lagi buat sebagai stasmen penutup singkat aja dari masing-masing enggak atau setelah ini teman-teman masih ada di sini ketiga pembicara masih ada di sini dan masih bisa ngobrol secara informal karena pasti waktunya enggak akan cukup karena tadi udah lumayan paparanya jadi mungkin sana menutupnya nanti sambil ngobrol-ngobrol informal gitu ya setelah ini mungkin kalau misalkan kita bisa ambil bukan kesimpulan mungkin ya tapi pecikan aja dari yang bisa kita dapat dari diskusi yang panjang malam ini adalah bahwa media masa terutama yang arus utama yang partisan itu memang sebuah konsekuensi logis ketika cengkrapan oligarkinya sudah sebegitu kuat di seluruh elemen hidup termasuk juga media yang menciptakan soal persepsi dan bagaimana kita apa ya melihat sebuah realita gitu dan sialnya dengan posisi seperti itu ternyata negara gagal menjadi penjagaan nilai gitu diselainnya tadi cuma jadi aktor politik yang sebenarnya menikmati dari media masa yang sebenarnya tidak berkiniap pada publik ini gitu jadi semoga teman-teman dari diskusi ini setelah pulang gitu masing-masing punya minimal sebelum bikin media alternatif dengan infrastruktur media yang kuat gitu minimal menggunakan media sosialnya buat bisa ngomongin isu-isu yang kalian anggap penting kalian anggap percaya gitu dan buat apa ya kemaslahatan kemaslahatan orang banyak dan banyak realita-realita yang sebenarnya tidak bisa di cover oleh media masa karena pasti itu akan bikin pemiliknya pada kesetrum-setrum gitu ya dan teman-teman bisa menggunakan itu dan tentunya dengan tadi yang menjadari resiko tapi saya pikir ketika kita disini beri jaring secara offline kita bisa membangun sebuah jaring yang kuat sebenarnya ketika kita bisa mengenal secara offline itu bahwa ada solidaritas satu sama lain dan ketika ada satu serangan dan serangan yang lain kita pikir kita bisa mulai belajar punya kesetia kawanan yang offline gitu ya dan harapannya itu tidak mengurangi niat baik kita semua buat bisa menggunakan apapun kanalan kita punya meskipun itu dengan modal yang sekecil-kecilnya supaya kita bisa mengaktifrasi lebih banyak isu yang lebih besar sekian untuk diskusi malam ini teman-teman terima kasih sudah stay sampai malam kalau kasih mau ngobrol dengan tiga pembicara atau dengan Ros Taksel masih ada disini ini LBH masih membuka uang ya berlutupnya ini berlutupnya saya terima kasih Terima kasih.